Cersil api di bukit menoreh jelit 314. Demikian minuman itu lewat tenggorokan, maka ia pun menjadi sedikit tenang. Apa yang terjadi bertanya empui senata? Aku telah mereka tinggalkan. Mereka siapa? Kakang Sabalintang dan beberapa orang kawannya yang berhasil melarikan diri. Kenapa? Nyidwani menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian meneguk minumannya lagi sambil berdesah. Ayahnya tidak mendesaknya lah tahu bahwa anaknya menjadi sangat gelalisah dan tegang. Karena itu empui senata itu pun menunggu. Aku sengaja memisahkan diri, berkata Nyidwani kemudian di saat kami melarikan diri, maka aku mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak kuat melangkah lagi meskipun hanya selangkah. Orang-orang di ruang dalam itu mendengarkan cerita Nyidwani dengan bersungguh-sungguh. Sementara itu Nyidwani berkata selanjutnya, telah terjadi pertengkaran di antara Kisabalintang dan kawan-kawannya Kisabalintang ingin menunggu sampai aku dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi kawan-kawannya kukuh untuk berjalan terus. Mereka cemas bahwa orang-orang tanah perikan akan memburunya. Nyidwani menarik nafas panjang. Kemudian ia pun melanjutkan ketika Kisabalintang minta mereka berjalan terus sementara Kisabalintang akan menunggu ku, kawan-kawannya tidak menyetujuinya, sehingga bertengkaran itu menjadi keras. Sementara itu aku pun menyarankan agar aku ditinggal saja di tempat itu. Aku akan mengurus diriku sendui setelah hatiku dapat aku bawa berjalan lagi. Kisabalintang memang merasa ragu untuk meninggalkan aku. Tetapi aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku akan segera menyusul jika aku sendiri, maka aku akan dapat bersembunyi lebih baik daripada bersama beberapa orang lain. Bagaimanapun juga, Kisabalintang tidak dapat menolak permintaan kawan-kawannya. Mereka menuduh Kisabalintang lebih memberatkan seorang perempuan daripada pegayuhan mereka yang besar. Jadi Kisabalintang itu akhirnya meninggalkankah sendiri di tengah jalan bertanya empui senata. Akulah yang memintanya pergi. Jika ia membawa aku itu hanya akan memperlambat perjalanan. Tanda petik. Jadi kemana kau harus menyusul mereka? Ke Prambanan. Jadi dalam keadaan letih itu kau harus berjalan ke Prambanan? Sendiri dengan pakaian sebagaimana kau kenakan? Tanda petik. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan dapat mencari seekor kuda di sepanjang jalan. Tanda petik. Merampok? Tanda petik. Nyidwani termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab. Ternyata kata-katanya, janji-janjinya dan semua yang pernah dikatakannya kepadamu tidak seimbang dengan sikapnya itu. Tanda petik. Ayah, akulah yang menyuruhnya pergi. Aku memang tidak ingin mengikutinya. Karena itu, aku berpura-pura tidak dapat berjalan sama sekali. Kenapa bertanya ayahnya? Aku cemas bahwa rahasia kita akan terbongkar. Bahwa kitalah yang telah membebaskan raraulan dari bilik tahanannya dan bahwa kitalah yang telah membawa kilurah kepersembunyian Kakang Sabalintang. Kenapa hal itu kau cemaskan? Dua orang yang diutus pergi ke padepokan kiajar trikaya tidak akan pernah kembali. Hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan. Beberapa kecurigaan serta kemampuan kisah Sabalintang mengurai peristiwa demi peristiwa atau mungkin cerita dari mulut ke mulut yang dengan tidak sengaja. Disebarkan oleh para cantrik di padepokan kiajar trikaya, serta karena hal-hal yang tidak diketahui, akan dapat disimpulkan, bahwa kamilah yang bersalah. Dengan demikian maka kami akan dapat disebut pengkhianat. Karena itu, maka aku ingin terpisah dari mereka. Jadi, kemudian kau memilih pergi kemari? Ya demikian mereka pergi, maka aku pun langsung pergi kemari. Tetapi aku harus menunggu gelap agar aku dapat menyusup pedukuhan ini sampai ke rumah Kilurah Agung Sedayu tanpa diketahui orang. Kenapa kau memilih pergi kemari? Bertanya Empuisanata selanjurnya. Aku tahu ayah masih berada di sini. Empuisanata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian Empuisanata itu pun kemudian berkata kepada Agung Sedayu Kilurah. Anakku datang untuk menyerahkan diri. Segala sesuatunya terserah kepada Kilurah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata baiklah. Kami juga akan mempersilahkan Nyidwani tinggal di sini bersama-sama dengan Empuisanata, Ki Wijil dan Nyi Wijil. Tentu saja kami tidak dapat menyediakan tempat serta segala kelengkapannya dengan baik. Tanda petik. Nyidwani memandang Sekar Mirah dengan sorot metu keheranan. Katanya apakah kami tidak dimasukkan ke dalam bilik yang rapat sebagai tawanan? Kami menganggap para pengikut kisah balintang sebagai tawanan. Tetapi Empuisanata dan Nyidwani akan mendapat perlakukan yang lain sahut Sekar Mirah. Metu Nyidwani menjadi basah pula sementara ia berkata dengan sendat terima kasih, Nyilurah. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat membalas Budi Nyilurah, Kilurah dan Sanak Hadang Tanah Perdikan Menoreh ini. Tanda petik. Nyidwani berkata Agung Sedayu kemudian kami ingin mengetahui apakah Nyidwani sanggup mengantarkan kami ke perambanan bersama sepasukan pengawal. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Sementara Agung Sedayu berkata kami ingin membuat penyelesaian tuntas dengan kisah balintang. Bukankah Kilurah tidak berniat menghancurkan kelompok kakang sabah lintang yang ingin membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati? Tanda petik. Katakan dengan jujur, Nywi. Apakah ada sekelompok kecil saja orang-orang yang memang berasal dari perguruan Kedung Jati yang mumi? Nyidwani menggeleng. Sementara Agung Sedayu berkata tentu Nyidwani tidak mengetahui, karena Nyidwani sendiri juga tidak berasal dari perguruan Kedung Jati. Tanda petik. Tetapi baiklah Ny. Hari ini kami masih akan berbicara untuk menentukan sikap berkata Agung Sedayu selanjurnya. Titik. Nyidwani menundukan wajahnya dalam-dalam. Sementara Empuisa Natalah yang menyahut kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Kilurah, Nyilurah dan sana kadang di tanah perdikan menoreh. Kami berharap agar Yang Maha Agung selalu membimbing kami berdua. Malam itu Agung Sedayu memang belum mengambil keputusan. Betapapun juga Nyidwani masih berharap Agung Sedayu berpegang pada janjinya untuk tidak menghancurkan kisah balintang dengan para pengikutnya. Tetapi Agung Sedayu sudah menjelaskan bahwa ia memang berjanji untuk tidak menghancurkan kisah balintang pada saat Agung Sedayu mengambil rara wulan. Kelanjutannya tergantung kepada perkembangan keadaan berkata Agung Sedayu kemudian. Nyidwani hanya dapat menundukan kepalanya, sementara Empuisa Natalah pun berkata. Segala sesuatunya memang terserah kepada persoalan yang lebih besar, Kilurah. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab terima kasih atas pengertian Empuisa Natalah. Sebenarnya lah bahwa tingkah laku kisah balintang tidak hanya sekedar menyangkut tongkat baja putih istriku saja, tetapi ada persoalan yang lebih besar yang menyangkut sikap kisah balintang itu. Empuisa Natalah pun mengangguk sambil berdesis, kami mengerti sepenuhnya Kilurah. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun kemudian telah mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Nyidwani dipersilahkan tidur di dalam rumah. Sedangkan Niwijil dan Kiwijil dipersilahkan untuk beristirahat di dalam bilik di gandok sebelah kanan. Sedangkan Empuisa Natalah di gandok sebelah kiri. Namun hampir semalaman Empuisa Natalah tidak masuk ke dalam biliknya tetapi bersama Ki Jaya Raga keduanya duduk di atas lincak bambu diserambi sambil berbincang-bincang tentang berbagai macam persoalan. Sedangkan Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga dapat tidur di mana-mana namun sampai larut malam mereka masih berada di banjar. Mereka juga ikut berjaga-jaga. Jika ada isyarat dari padukuhan kelajor mereka harus dengan cepat mengambil langkah. Ketika Fajar mulai membayang, maka semua orang yang berada di rumah Agung Sedayu sudah terbangun untuk melakukan kewajiban mereka masing-masing. Nyaiwijil, Nyidwani, Sekar Mirah dan Raraulam pun kemudian telah sibuk di dapur. Mereka melakukan kerja sebagaimana kebanyakan perempuan. Raraulam sibuk mencuci mangkuk, periuk, dandang dan alat-alat dapur yang lain, sementara Sekar Mirah mencuci beras untuk ditanak. Nyaiwijil sibuk menjerang air untuk menanak nasi sementara Nyidwani sibuk membuat minuman. Pada mereka sama sekali tidak nampak kegarangan mereka di pertempuran. Nyaiwijil yang dikenal sebagai serigunting kuning yang putih itu tidak mengenakan pakaian yang ditandai dengan ciri perguruannya ia mengenakan kain dan baju sebagaimana perempuan lain. Bahkan Nyaiwijil telah memakai kain dan baju milik Sekar Mirah, sementara Nyidwani telah meminjam pakaian Raraulan meskipun agak terlalu kecil. Di lambung mereka udah tergantung senjata mereka sebagaimana mereka kenakan di medan. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke baraknya setelah beberapa hari ditinggalkannya. Demikian matahari naik, maka Agung Sedayu minta diri kepada tamu-tamunya yang berada di rumahnya. Tetapi kepada Sekar Mirah Agung Sedayu berbisik, aku akan ke Mataram. Jangan beritahu siapapun juga. Aku akan membawa dua orang prajurit dari barak. Bukankah Kakang tidak akan bermalam bertanya Sekar Mirah? Tidak. Aku ingin menemui Kipati hari ini untuk mendapat petunjuk-petunjuk, terutama tentang Kisabalintang dan orang-orangnya yang berada di sebelah utara Prambanan itu. Aku tidak tahu, kenapa Kisabalintang memilih tempat itu. Apakah ada hubungannya dengan keberadaan prajurit Mataram di Jatianom? Bukankah Macan Kepatihan pernah gagal merebut sangkal putung karena kekuatan pasukan Paman Widura dan Kakang Untara yang waktu itu masih berada di bawah kekuasaan pajang? Meskipun kekuasaan sekarang berada di Mataram, tetapi masih ada jalur lurus antara pajang dan Mataram meskipun samar-samar, yang bagi para murid dari perguruan yang pernah dipimpin oleh Kipatih Mantaun dan Macan Kepatihan. Itu hampir tidak ada bedanya. Bagi mereka, kekuasaan tertinggi tanah ini harus berada di jalur keturunan haria penangsang. Apakah ada orang yang dianggap berhak untuk memimpin tanah ini sekarang yang lahir dalam jalur keturunan haria penangsang itu? Sampai sekarang aku belum tahu, Mirah. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Semuanya baru dugaan, Mirah Sekar Mirah mengangguk lagi. Demikianlah, maka sejak kemudian, Agung Sedayu pun telah memacu kudanya ke barak pasukan khusus yang dipimpinnya. Agung Sedayu ternyata hanya singgah sebentar di barak. Ia pun kemudian membawa dua orang prajurit untuk menemaninya pergi ke Mataram. Agung Sedayu sengaja tidak mengajak gelagah putih, agar gelagah putih tetap bersama tamu-tamunya yang ada di rumahnya. Jika gelagah putih diajaknya pergi, maka tamu-tamu Agung Sedayu itu tentu bertanya-tanya, kemana keduanya itu pergi? Terutama Nyidwani dan Empuisanata. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya telah memacu kuda mereka ke Mataram. Ketika Agung Sedayu sampai di Kapatihan, ternyata Ki Patih sedang pergi. Seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin sekelompok petugas di Kapatihan mempersilahkan Agung Sedayu untuk menunggu. Biasanya tengah hari, Ki Patih pulang, Ki Lurah. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, baiklah. Aku akan menunggu sampai Ki Patih kembali. Silahkan Ki Lurah Agung Sedayu duduk di Serambi tetapi Agung Sedayu menggeleng. Katanya, terima kasih. Biarlah aku di sini saja. Di sini tempat kami yang sedang bertugas. Aku pun sedang bertugas. Lurah prajurit yang memimpin para petugas di Kapatihan itu tertawa. Katanya, baiklah, jika Ki Lurah memilih menunggu di sini bersama kedua pengawal Ki Lurah. Bertiga Agung Sedayu menunggu di tempat para prajurit bertugas. Ki Lurah yang memimpin para prajurit yang sedang bertugas di Kapatihan itu pun kemudian duduk menemuinya, berbincang tentang berbagai macam persoalan. Ki Lurah itu pun telah menanyakan pula keadaan para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah yang sedang bertugas itu, tengah hari, Ki Patih bersama dua orang pengawalnya memasuki pintu gerbang Kapatihan. Di halaman seorang prajurit telah menerima kodanya demikian Ki Patih meloncat turun. Meskipun Ki Patih Mandaraka itu nampak semakin tua, tetapi ia masih tetap tangkas. Ki Patih terkejut ketika ia melihat Agung Sedayu berada di antara para prajurit yang sedang bertugas, berarti menghormati kedatangannya sambil melangkah mendekat Ki Patih itu menyapanya, kau Ki Lurah. Ya Ki Patih. Sudah lama kau menunggu? Belum Ki Patih. Ki Patih tersenyum. Katanya, kapampun kau datang, kau tentu akan menjawab, belum Ki Patih. Agung Sedayu tersenyum sambil mengangkuk hormat. Marilah, naiklah ke Serambi samping. Terima kasih Ki Patih. Sahut Agung Sedayu sambil mengangkuk hormat pula. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu pun telah duduk di Serambi menghadap Ki Patih Mandaraka dua orang prajurit yang bersamanya menunggu di tempat para prajurit yang sedang bertugas di sebelah pendapat Kepatihan. Nampaknya kau membawa persoalan yang khusus Ki Lurah bertanya Ki Patih kemudian. Ya, Ki Patih jawab Ki Lurah. Tentang apa? Tentang pasukanmu? Tidak, Ki Patih. Tetapi tentang perguruan Kedung Jati itu. Tanda pisahin. Oh, kenapa? Agung Sedayu pun kemudian telah melaporkan apa yang telah dilakukannya sejak hilangnya raraulan sampai berhasil diketemukannya kembali. Juga tentang padepokan Ki Ajar Trikaya serta tempat Ki Sabalintang membuat barak tersembunyi di tanah perdikan menoreh. Sehingga akhirnya Ki Sabalintang dan beberapa orang pengikutnya berhasil melarikan diri dari barak itu. Ki Patih mendengarkan laporan Agung Sedayu itu dengan sungguh-sungguh. Demikian Agung Sedayu selesai, maka Ki Patih itu pun mengangguk-angguk sambil berkata, Sokurlah, bahwa gadis itu telah dapat diketemukan kembali dengan selamat. Atas restu Ki Patih. Jadi Ki Wijil sekarang berada di tanah perdikan menoreh bersama istrinya? Ya Ki Patih. Ternyata Ki Wijil telah memberikan banyak sekali bantuan. Anak laki-lakinya juga ikut ke tanah perdikan menoreh. Oh, Ki Patih mengangguk-angguk pula, jadi mereka sekeluarga berada di tanah perdikan sekarang. Ya, Ki Patih. Kenapa mereka tidak kau ajak kemari tanda tanya? Aku tidak mengatakan kepada siapapun bahwa aku hari ini menghadap Ki Patih. Ki Patih tersenyum. Katanya, baiklah. Tetapi sebelum Ki Wijil pulang, sebaiknya ajaklah singgah kemari. Sokur bersama dengan istri dan anaknya. Ya, Ki Patih. Nah, sekarang apa rencanamu mengenai orang-orang yang ingin menyusun kembali perguruan yang telah pecah itu? Tanda tanya. Mereka bukan murid-murid kedung jati yang sebenarnya tetapi agaknya kisah balintang telah berhasil menyeret mereka untuk memperkuat barisannya. Agung Sedayu. Bagaimanakah menurut pendapatmu? Apakah kisah balintang itu benar-benar orang yang memegang pimpinan tertinggi dari kelompok yang ingin membangkitkan kembali perguruan kedung jati? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, Aku tidak yakin, Ki Patih. Aku condong menduga bahwa masih ada orang lain yang lebih tinggi pengaruhnya dari kisah balintang. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat kilurah. Tentu masih ada orang yang lebih berpengaruh dari kisah balintang. Bahkan mungkin kisah balintang adalah sekedar anak-anakan yang digerakkan oleh orang itu meskipun kisah balintang yang memegang tongkat kepemimpinan perguruan kedung jati. Karena menurut pendapatku, tongkat itu bukan apa-apa yang menentukan adalah orang yang memegang tongkat itu. Apakah ia benar-benar dapat bertindak sebagai pemimpin atau tidak? Ya, Ki Patih Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jika demikian, maka yang penting bagi kita adalah orang yang berdiri di belakang kisah balintang itu. Ya, Ki Patih. Nampaknya ada orang-orang berumuh sangat tinggi yang bersembunyi di belakang kisah balintang. Di ujung kali geduang, kami sudah menjumpai beberapa orang berilmu tinggi itu. Mereka menguasai Ki Anjara Trikaya, sehingga Ki Ajar sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin di Prambanan ada juga orang berilmu tinggi. Mungkin di kaki gunung kendeng, mungkin di sekitar Jipang, tetapi mungkin berada di Patih. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula, sementara Ki Patih pun berkata, Nah, jika kita sependapat, apa sebaiknya yang kita lakukan, Ki Lurah? Apapun perintah Ki Patih, akan kami jalankan. Seandainya kau diberi wewenang untuk menentukan, apakah kau akan mengepung sarang kisah balintang di Prambanan? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengejeleng. Katanya, tidak, Ki Patih, jadi? Kita menunggu kesempatan untuk menemukan orang yang berdiri di belakang kisah balintang. Jika kita kepung sarang kisah balintang di Prambanan, mungkin kita akan Dapat menumpas kisah balintang dan pengikutnya di Prambanan, tetapi orang yang justru menggerakan kisah balintang itu masih belum kita ketahui. Jika tongkat baja putih itu dapat kita rebut, apakah kira-kira gerakan mereka yang akan membangkitkan kembali perguruan kedung jati itu akan mengendor? Murid-murid perguruan kedung jati yang sebenarnya agaknya hanya kecil saja. Terlalu kecil dibanding dengan kekuatan gerakan itu dalam keseluruhan. Tanpa kisah balintang yang memiliki tongkat baja putih itu, maka tentu akan timbul gerakan yang lain dengan nama lain yang justru sama sekali tidak kita kenal. Padahal dengan gerakan yang nampaknya dipimpin oleh kisah balintang, kita sudah memiliki jalur yang dapat kita pakai untuk menelusuri gerakan-gerakan mereka, meskipun masih cukup berbelit. Aku sependapat kilurah. Nah, jika demikian kilurah masih belum akan pergi ke Prambanan untuk menangkap atau menghancurkan kisah balintang dengan para pengikutnya. Belum kipatih. Kami masih akan menunggu perkembangan selanjutnya. Sementara itu, Empuisanata dan Yidwani masih berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi kilurah, bagaimana jika terjadi sebaliknya? Kisah balintang mengerahkan segenap kekuatan yang ada padanya, para pengikutnya dan kawan-kawannya yang tersebar itu, untuk menyerang Tanah Perdikan Menoreh. Memang mungkin sekali hal itu terjadi, kipatih. Tetapi kini di Tanah Perdikan sudah bersiap untuk menghadapinya bahkan para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan, jika diperkenankan akan dapat membantu. Kipatih tersenyum. Katanya, kau tidak akan dianggap bersalah jika kau pergunakan kekuatan pasukan khusus itu. Bukankah termasuk tugas pasukan khusus itu menenteramkan keadaan? Untuk melindungi Mataram dalam arti keseluruhan, bukan hanya kota raja ini saja. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara kipatih Mendaraka pun berkata, kilurah bukan hanya Tanah Perdikan, tetapi kita semuanya memang harus berhati-hati jika orang yang berdiri di belakang kisah balintang itu justru berasal dari pati. Dari pati tanda tanya. Bukankah Kang Jeng Adipati-pati tidak tertangkap saat pasukan Mataram memasuki kadip pataun pati? Jadi maksud kipatih, Kang Jeng Adipati-pati peraguala yang berdiri di belakang gerakan ini tanda tanya. Bagaimana menurut pendapatmu tanda tanya? Kipatih. Bukankah hayahanda Kang Jeng Adipati-pati peraguala adalah justru salah seorang yang telah dianggap membunuh haria penangsang tanda tanya? Ya. Sedangkan berguruan Kedung Jati adalah pendukung utama dari niat haria penangsang untuk merebut tahta demak pada waktu itu. Bahkan di antara mereka terdapat kipatih mantauun, macan kepatihan dan tentu beberapa orang pimpinan pemerintahan Jepang yang lain. Apakah mungkin dua kekuatan yang berlawanan itu akan bersatu? Aku juga tidak mempunyai dugaan bahwa Kang Jeng Adipati-pati peraguala sendiri yang terlibat Kang Jeng Adipati adalah seorang kesatria sejati ia tidak akan mempergunakan care yang tidak terhormat ini. Tetapi beberapa orang pemimpin pati yang kecewa akan dapat memanfaatkan kekecewaan orang lain. Atau karena ada dua kubu yang sama-sama kecewa, mereka akan dapat bekerja sama. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti sepenuhnya keterangan kipatih mandaraka. Sementara itu kipatih pun berkata selanjurnya, apalagi para pengikut haria penangsang itu pun tahu pasti, bahwa yang menyebabkan kematian langsung haria penangsang itu adalah Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya lah yang telah menghujamkan tombak kanjeng Kiai peleret ke lambungnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun Agung Sedayu pun telah mendengar apa yang terjadi di pinggir bengawan itu. Kipatih Mandaraka yang pada waktu itu masih bernama Kijuru Martani itulah yang mengatur segala galanya. Kijuru Martani pula lah yang kemudian mengatur laporan ke Pajang, bahwa Kigede Pemanahan dan Kipenjawilah yang telah berhasil membunuh haria penangsang sebagaimana mereka sanggupkan, meskipun mereka telah meminjam tangan Raden Sutawijaya dan bahwa dengan kemungkinan yang paling buruk dapat terjadi pada Raden Sutawijaya putra Kigede Pemanahan itu. Dengan membiarkan haria penangsang menangkap Raden Sutawijaya dan berusaha membunuhnya tetapi justru keris sakti haria penangsang telah memotong ususnya sendiri yang disangkutkan di rangka kerisnya setelah lambungnya tertusuk tombak Kiai peleret yang berada di tangan Raden Sutawijaya yang bergarmas ngabahiloring pasar dan yang kemudian bergelar panembahan senapati di Mataram. Agung Sedayu dapat membayangkan betapa tegangnya saat-saat terakhir pertempuran antara Pajang dan Jipang menjelang saat gugurnya haria penangsang. Namun setelah terjadi benturan kekuatan antara Mataram dan Pati, antara anak pemanahan dan anak penjawi, maka tidak mustahil bahwa ada orang-orang Pati yang kecewa karena kehilangan kedudukan mereka di bawah kepemimpinan Kanjeng Adipati Pragola bekerja bersama para pengikut Jipang yang setia untuk bersama-sama menentang Mataram. Tetapi bagaimanapun juga Agung Sedayu yakin bahwa Kanjeng Adipati Pragola sendiri tidak akan menempuh jalan seperti itu. Apalagi menghimpun kekuatan yang terdiri dari berbagai macam gerombolan yang diantaranya adalah gerombolan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan watak dan kelakuannya. Tetapi jika benar ada hubungan antara beberapa orang pemimpin Pati yang tersinkir dengan para pendukung perguruan Kedung Jati, serta kekuatan lain yang menghimpun, maka gerombolan itu akan menjadi kekuatan yang besar. Ketika hal itu dikemukakan oleh Agung Sedayu kepada Kipatih, maka Kipatih itu pun kemudian berkata, karena itu, kau harus berhati-hati, Kilurah. Tanah Perdikan Menoreh harus berhati-hati pula. Agung Sedayu mengangguk dalam-dalam. Katanya, ya Kipatih. Kami akan melakukannya. Tetapi ingat Kilurah. Tongkat Bajab Putih Nyelurah, bahkan Tanah Perdikan Menoreh, itu sama sekali bukan tujuan akhir mereka. Jika benar mereka akan menyerang dan menduduki Tanah Perdikan Menoreh, maka Tanah Perdikan itu tentu hanya akan mereka jadikan landasan bergerak ke Mataram serta akan mereka jadikan lumbung untuk mendukung perang yang mungkin akan berkepanjangan melawan Mataram. Tanah Perdikan Menoreh akan dapat menjadi pagar bagi mereka. Mereka dapat bergerak ke barat lebih dahulu untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar, sebelum mereka bergerak ke timur. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya Kipatih. Kemungkinan itu memang dapat terjadi. Tanah Perdikan Menoreh akan dapat menjadi landasan yang baik, justru karena disekat oleh kali praga. Baiklah, Kilurah. Seandainya hal itu terjadi, maka Mataram tidak akan tinggal diam atau bahkan menjadi penonton atas pertunjukan berdarah yang terjadi di Tanah Perdikan. Selain pasukan khususmu itu, Mataram akan mempersiapkan prajurit yang dapat bergerak dengan cepat jika diperlukan. Terima kasih Kipatih. Kami akan berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya di Tanah Perdikan Menoreh. Buatlah pengawasan yang lebih rapat diperbatasan. Jika mereka akan pergi ke Tanah Perdikan, mereka tentu akan memperhitungkan kali praga. Ya, Kipatih. Sementara itu, Mataram akan mengirimkan petugas Sandinya ke Prambanan, ke seberang Gunung Kendeng, ke Jipang dan Kepati. Kami akan selalu mohon perintah-perintah dari Mataram atas dasar laporan para petugas Sandi. Sementara itu kami akan selalu memberikan laporan apa saja yang kami ketahui tentang kisah balintang, para pengikutnya serta kemungkinan-kemungkinan lain di belakang mereka. Baiklah, Kilurah. Hal ini akan aku laporkan kepada Penembahan Senapati. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Kipatih terhadap Tanah Perdikan Menoreh, khususnya terhadap keluarga kami, yang kebetulan memiliki salah satu tongkat bajap putih itu. Kita mempunyai kewajiban yang sama terhadap Mataram. Agung Sedayu. Mungkin caranya sajalah yang berbeda. Agung Sedayu mengangguk hormat sambil berdesis, ya Kipatih. Dalam pada itu, maka Kipatih pun kemudian berkata, nah, apakah masih ada persoalan-persoalan lain yang penting kita bicarakan, Kilurah? Aku kira untuk sementara sudah cukup, Kipatih. Kami akan segera minta diri. Berhati-hatilah di jalan, Kilurah. Terima kasih, Kipatih. Kami akan berhati-hati demikianlah, Kilurah Agung Sedayu pun telah minta diri. Bersama kedua orang pengawalnya ia akan segera kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Namun kemudian ternyata ia harus tertahan lagi diserambi ketika seorang pelayan kepatihan mempersilahkan Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya untuk minum dan makan makanan yang telah disediakan. Jangan menolak rejeki, desis lurah prajurit yang bertugas marilah aku kawani kalian menikmati hidangan itu. Tanda kurang. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, hanya orang-orang bodoh yang menolak rejeki. Lurah prajurit yang bertugas itu tertawa. Katanya, ya kalau tidak bodoh tentu sombong. Agung Sedayu dan para pengawalnya pun tertawa seorang dari pengawalnya itu berkata, aku adalah salah seorang prajurit yang tidak bodoh dan tidak sombong. Demikianlah untuk beberapa saat Agung Sedayu dan kedua pengawalnya masih duduk menikmati hidangan. Namun beberapa saat kemudian maka Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya pun telah meninggalkan kepatihan berpacu menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Ketika Senja turun, Agung Sedayu baru pulang ke rumahnya Sekar Mirah yang kemudian menyambutnya bertanya perlahan. Kau jadi pergi ke Mataram, Kakang? Yaitulah sebabnya aku baru pulang setelah Senja. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat yang tepat suaminya tentu akan menceritakan hasil pertemuannya dengan Kipatih Mandara Kade Mataram. Beberapa saat kemudian, setelah Agung Sedayu mandi dan berbenah diri, maka Agung Sedayu dan semua orang yang berada di rumahnya duduk melingkar di ruang tengah. Sekar Mirah, Raraulan, Nyidwani dan Nyiwijil sibuk mempersiapkan minuman hangat dan makan malam bagi seisi rumah itu. Beberapa saat kemudian, maka seisi rumah itu pun menjadi sibuk dengan makan malam mereka. Seadanya, berkata Sekar Mirah sambil menggeser lauknya sementara sambil makan, maka mereka telah berbicang tentang keadaan tanah perdikan menoreh. Empuisanata dan Kiwijil memuji kemajuan yang nampak pada tanah perdikan itu. Kehidupan yang cukup sejahtera lahir dan batin. Bahkan kehidupan yang sejahtera itu agaknya cukup merata bahkan padukuhan-padukuhan kecil yang terpencil pun nampaknya telah disentuh pula oleh pembinaan yang baik. Kami belum sempat melihat padukuhan-padukuhan terpencil. Tetapi nampaknya kesejahteraan mereka tidak jauh tertinggal dari padukuhan-padukuhan yang lebih besar dan bahkan padukuhan induk ini sekalipun, berkata Kiwijil. Ki Gede memang berusaha dengan sungguh-sungguh, Kiwijil sahut Agung Sedayu. Ya menurut Ki Jaya Raga, para bebahu pun telah bekerja keras. Demikian pula para bebahu padukuhan-padukuhan itu. Sendiri. Tentu saja disangga oleh kerja keras seluruh rakyatnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, sudah tentu, Kiwijil. Tanpa kerja keras dari seluruh rakyatnya, maka segala galanya akan sulit untuk dicapai. Ya kerja keras seluruh rakyatnya dan sikap kepemimpinan yang baik. Agung Sedayu tertawa sementara Ki Jaya Raga lah yang menyahut. Kerja keras rakyatnya akan sia-sia jika para pemimpinnya justru mencari keuntungan dari kerja keras itu. Tentu, sahut Agung Sedayu, beruntunglah kami bahwa hal seperti itu tidak terjadi di tanah perdikan ini. Demikianlah pembicaraan itu pun menjadi berkelanjangan. Namun pada umumnya, mereka memuji keberhasilan tanah perdikan menoreh membina rakyat dan lingkungannya. Namun pembicaraan mereka terhenti setelah mereka selesai makan malam. Sekar Mirah, Rarawulan, Nyidwani dan Nyiwijil memang sibuk menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor dan kemudian mencucinya di dapur. Tetapi Agung Sedayu dan seisi rumahnya yang lain justru mengarahkan pembicaraan mereka pada persoalan yang lebih hangat. Perguruan Kedung Jati Aku masih akan memikirkan lebih matang lagi, apakah aku akan pergi ke perambanan atau tidak? Berkata Agung Sedayu kemudian. Apakah yang menghambat Kielurah bertanya Sabung Sari apakah janji Kielurah untuk tidak menghancurkan kekuatan kisah balintang itu? Kami belum tahu pasti siapakah yang berada di perambanan. Apakah mereka masih ada di sana, atau mereka, terutama para pemimpin Nya justru sudah pergi. Kita juga tidak ingin terjebak dalam satu lingkaran pertempuran. Melawan kekuatan yang sangat besar dan di luar perhitungan kita. Sabung Sari mengangkuk-angkuk kecil. Di luar sadarnya ia memandang Empuysanata. Tetap hanya sekilas. Empuysanata sendiri hanya menundukan kepalanya. Jantungnya terasa berdebaran. Sebagai salah seorang yang terlibat langsung dengan kegiatan kisah balintang, Empuysanata tentu tahu serba sedikit tentang isi barak kisah balintang yang berada di sebelah utara perambanan. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia tidak tahu pasti seberapa besar titik kekuatan yang ada di sana di saat terakhir. Jika ia salah memberikan keterangan, maka ia akan dapat dituduh dengan sengaja menjerumuskan Kilurah Agung Sedayu. Sementara itu Empuysanata memang lebih baik berdiam diri. Jika ada kesempatan ia ingin berbicara sendiri dengan Kilurah Agung Sedayu apakah untuk sementara Kilurah Agung Sedayu tentu tidak akan tergesa-gesa mengambil sikap justru karena raraulan sudah berhasil dibebaskannya. Persoalan selanjutnya akan menyangkut tongkat bajap putih Nyilurah itu. Tetapi Nyidwani yang akan diserahi tongkat bajap putih itu justru telah berada di rumah Nyilurah itu sendiri. Ketika di gardu terdengar suara kentongan dengan irama darah muluk, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata baiklah. Bukankah kita perlu beristirahat malam ini? Besok kita akan dapat berbincang lebih panjang. Demikianlah, sedikit lewat tengah malam, rumah Agung Sedayu sudah menjadi sepi. Orang-orang yang berada di rumah itu telah berada di bilik mereka nasing-nasing. Sementara itu, Kijaya Raga telah memberitahukan kepada Agung Sedayu bahwa ia akan pergi ke sawah. Tanda petik. Kita mendapat giliran mengairi sawah di dini hari berkata Kijaya Raga. Apakah Kijaya Raga tidak akan beristirahat? Bertanya Agung Sedayu. Nanti saja, setelah mengairi sawah. Kasihan tanaman itu. Jika sekarang tanaman itu tidak diairi, maka tanaman itu akan kehasan. Belum tentu besok kita mendapatkan air yang agaknya mulai menyusut. Hujan sudah agak lama tidak turun. Agung Sedayu memang tidak pernah dapat mencegah jika Kijaya Raga berniat pergi ke sawah, kecuali ada satu hal yang sangat penting. Ketika Kijaya Raga berangkat ke sawah memanggul cangkul, ternyata empuisanata mengikutinya sambil berdesis aku juga akan pergi, Kijaya Raga. Aku sebenarnya ingin juga mendapat kesempatan mengairi sawah seperti Kijaya Raga. Di kesempatan yang lain membajak, dan bertanam padi. Aku juga merindukan kehidupan yang wajar sebagaimana kebanyakan orang tetapi Duwani telah menyeretku ke dalam dunia petualangan yang menjemukan. Kijaya Raga tersenyum. Katanya Nyi Duwani sudah lebih dari dewasa, empu. Apakah empu masih belum tega untuk melepasnya sendiri mengarungi dunia yang dipilihnya? Apalagi ia berada di samping seorang sabalintang yang agaknya berniat untuk dapat hidup bersama kelak. Empuisanata menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu mereka sudah berada di luar padukuhan induk. Dingin malam terasa menyusup sampai ke tulang. Sementara itu titik-titik embun bergayut di dedaunan. Satu-satu menitik di alas rumputan. Di malam-malam berdiding seperti ini, malam terasa dingin. Tanda petik. Langit nampak selalu bersih. Jika awan menyelimuti wajah bumi, maka malam menjadi agak hangat. Tetapi jika awan itu kemudian runtuh menjadi hujan, maka bumi pun akan menjadi kedinginan juga. Empuisanata tertawa katanya kemauan kita kadang-kadang memang sulit diikuti. Panas, dingin, hujan dan terik matahari. Tanda petik. Kijaya Raga pun tertawa pula namun kemudian katanya air diparit itu biasanya sampai ke bibir tanggul. Di musim kering seperti ini, airnya mulai turun. Tetapi bukankah berapa hari yang lalu, hujan lebat turun seperti dicurahkan dari langit meskipun hanya sebentar. Mungkin di ujung kali geduang. Di sini hujan kiriman itu juga turun. Bahkan dua hari berturut-turut. Tetapi tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, padang rumput tempat anak-anak menggembala itu sudah menjadi basah. Perlumputan yang kering nampak hijau, setidak titik-tidaknya menunda kekeringan yang leih parah lagi. Sesudah itu, hujan kiriman masih belum turun lagi akhir-akhir ini. Empuisanata mengangguk-angguk. Tetapi untuk beberapa saat Empuisanata itu terdiam. Jarang sekali ia sempat berjalan-jalan tanpa diburu oleh persoalan-persoalan yang mendesak di bulak persawahan seperti malam itu. Meskipun Empuisanata belum terlepas dari persoalan yang rumit, tetapi malam itu rasa-rasanya ia sempat meletaknya barang sesaat. Empuisanata dapat merasakan betapa damainya kehidupan wajar di antara para petani. Kedamaian yang bukan berarti kediaman. Para petani pun bekerja keras setiap hari di sawah. Berjemur di terik matahari dan berendam di dalam lumpur. Tetapi mereka tidak diburu oleh kegelisahan karena permusuhan, kebencian, kecurigaan dan sejenis, di antara sesama. Satu kerinduan telah menusuk jantung Empuisanata yang sudah untuk waktu yang lama tersuruk ke dalam. Kehidupan yang muram. Petualangan yang keras dan seakan-akan tidak akan ada ujungnya. Malam itu Empuisanata menikmati satu kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini dijalaninya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Empuisanata berbaring di gubuk yang didirikan dekat tanggul parit yang mengalir. Meskipun sudah sedikit menyusut, tetapi gemerici alirannya terdengar bagaikan irama yang lembut mengusap selapu telinganya, ditingkai dari cengkerik dan belalang yang seakan-akan saling bersahutan. Ki Jaya Raga tidak membangunkannya ketika Empuisanata tertidur di gubuk itu. Begitu nyenyaknya, sehingga Empuisanata itu baru terbangun menjelang fajar menyingsing. Ketika Empuisanata itu kemudian duduk di bibir gubuk itu, Ki Jaya Raga pun melangkah mendekatinya menyusur di sepanjang tanggul. Maaf, Ki Jaya Raga. Aku tertidur. Oh, Ki Jaya Raga tertawa pendek, aku juga baru selesai. Ki Jaya Raga tidak tidur sama sekali. Aku menunggui air, jawab Ki Jaya Raga, mungkin sekali ada orang yang tidak tahu bahwa kami sangat membutuhkan air sehingga membuka pematangnya, meskipun kemungkinan itu kecil sekali, karena kami, para petani, tahu siapakah yang malam ini mendapat giliran setelah lewat tengah malam. Setidak-tidaknya, kami, para petani tahu kapan kami masing-masing mendapat giliran. Apakah ada juga yang sering nakal dan membuka air bukan saatnya ia mendapat giliran. Kami sudah sepakat, bahwa kami akan mentaati kesepakatan kami. Empui Sanata tersenyum. Katanya, menyenangkan sekali. Tatanan kehidupan yang serasi seperti tatanan kehidupan di tanah perdikan ini tetapi bukan berarti bahwa di sini tidak pernah terjadi perselisihan. Aku mengerti, Ki Jaya Raga. Tetapi secara umum kehidupan di tanah perdikan ini telah tertata dengan baik. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Ki Jaya Raga itu justru sempat membayangkan masa-masa lalunya petualangan dan pengembaraan yang serasa tidak akan berhenti. Namun Ki Jaya Raga sempat melepaskan diri dari kehidupan yang kemudian terasa menjemukan untuk kemudian hidup di tanah perdikan menoreh yang memberikan ketenangan. Meskipun sekali-sekali Ki Jaya Raga masih juga harus memasuki dunia olahkanuragan yang keras, tetapi dengan mengemban kewajiban yang berarti bagi sesamanya. Dan kini Empui Sanata juga mengalami sebagaimana pernah dialaminya. Satu keinginan untuk meloncat dari satu pijakan kehidupan ke pijakan yang lain. Namun sebelum Fajar meningsing, Ki Jaya Raga telah menutup pematang sawah yang dibukanya air sudah cukup menggenangi sawah sampai ke kotak yang paling ujung. Marilah kita pulang, ajak Ki Jaya Raga. Empu Jusanata mengangguk sambil melangkah, marilah. Keduanya pun kemudian berjalan di bulak persawahan menuju ke padukuhan induk. Di timur langit sudah mulai dibayangi oleh warna merah. Namun gelap masih menyelubungi tanah perdikan menoreh. Di rumah, Sekar Mirah sudah sibuk di dapur. Rara Wulan, Nyi Wijil dan Nyi Duwani pun telah ikut sibuk pula mereka harus menyiapkan minum buat banyak orang. Kemudian menyiapkan makan pagi. Senggot timba pun telah berderit. Sabung sari sibuk mengisi jambangan di pakiwan. Sementara itu, gelagah putih sibuk menyapu halaman. Ia masih mempunyai kebiasaan menyapu halaman sambil mundur, sehingga di halaman itu tidak terdapat bekas kaki. Yang nampak adalah garis-garis bekas sapu lidi dari dinding sampai ke dinding. Sukra yang menyapu halaman samping juga menirukannya. Bagainya gelagah putih adalah gurunya. Guru yang sering membuatnya jengkel dan kesal karena gelagah putih banyak meninggalkannya sehingga sukra setiap kali harus berlatih sendiri tanpa ditunggui oleh gurunya itu. Sayoga yang melihat care gelagah putih menyapu halaman tersenyum sambil berdesis, luar biasa rasa-rasa sayang sekali menginjakan kaki di halaman yang baru saja kau sapu. Sama sekali tidak ada jejak kaki selain jejak sapu lidi. Gelagah putih tersenyum. Katanya, hanya satu kebiasaan. Kebiasaan yang luar biasa kelak, aku juga akan melakukannya di rumah. Gelagah putih tertawa. Sementara itu, disela-sela kesibukannya di dapur. Sekar Mirah yang duduk di depan perapian, sempat mengingat pembicaraannya semalam di biliknya pembicaraan yang hanya didengar oleh Sekar Mirah dan Agung Sedayu itu sendiri. Kau harus tetap berhati-hati terhadap Nyidwani, Mirah berkata suaminya, mungkin ia datang kemari bukan atas kehendaknya sendiri. Ia sudah mengatur segala galanya dengan kisah balintang. Bukankah di sini ia mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan tongkat baja putihmu? Sekar Mirah itu sempat bertanya, apakah Kakang juga mencurigai empuisanata? Sayang, bahwa dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap berhati-hati. Kita terpaksa mencurigainya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa suaminya bukan seorang pendengki sehingga ia selalu mencurigai orang lain. Tetapi dalam keadaan yang gawat itu, Agung Sedayu memang tidak dapat berbuat lain, kecuali sangat berhati-hati. Sekar Mirah itu menyuruhkan kayu bakar di perapian semakin dalam. Apinya pun menjilat periuk di alasnya, sehingga air pun mulai mendidih. Sementara itu, Nyidwani pun telah menyiapkan mangkuk-mangkuk yang sebagian baru saja dicuci oleh raraulan. Ketika matahari kemudian terbit, maka para penghuni rumah itu bersama-sama tamu mereka telah duduk di peringgitan menikmati hangatnya wedang jai dengan gula kelapa. Beberapa saat kemudian, maka makan pagi pun telah bersiap. Setelah makan pagi, maka Agung Sedayu pun meninggalkan rumahnya pergi ke barak prajurit Mataram dan pasukan khusus yang dipimpinnya. Sekar Mirah mengantar Agung Sedayu sampai kergol halaman. Sebelum meninggalkan istrinya sekali lagi Agung Sedayu berpesan hati-hati dengan tongkatmu, Mirah. Mungkin hatikulah yang kelabu karena aku mencurigai seseorang. Tetapi apa salahnya kau berhati-hati? Aku telah menyimpan dengan baik, Kakang. Demikian tersembunyinya kau menyimpan tongkatmu, sehingga justru kau sendiri sulit untuk menemukannya. Baik, Kakang, jawab Sekar Mirah. Ah, bukankah aku belum pikun, jawab Sekar Mirah sambil tertawa. Agung Sedayu pun tertawa pula. Katanya, ya kita memang belum pikun. Tetapi kita sudah mulai menjadi pelupa. Jangan takut. Dalam waktu sekejap, aku dapat menggenggam tongkatku itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun meloncat ke punggung kudanya sambil berkata bicara lah dengan kijaya raga dan gelagah putih. Sejenak kemudian, maka kuda Agung Sedayu itu pun sudah berderap menyusur jalan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun kuda itu pun kemudian telah berlari menyusuri bulak panjang. Melewati beberapa padukuhan dan menyusuri jalan di lereng perbukitan menuju ke barak. Agung Sedayu benar-benar berhati-hati terhadap orang-orang yang menyatakan diri ingin membangun kembali perguruan Kedung Jati. Justru mereka sebagian besar bukan orang-orang perguruan Kedung Jati itu sendiri. Mereka memanfaatkan dendam yang masih tersimpan di jantung para pengikut macan kepatian bergabung dengan ketamakan beberapa orang yang ingin mendapat keuntungan bagi diri mereka masing-masing. Namun sebuah pertanyaan telah timbul pula di dalam hatinya apakah benar ada sekelompok orang yang berpengaruh di pati namun yang telah tersinkir setelah pati bedah, bergabung pula dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ingin membangun perguruan Kedung Jati itu lagi? Jantung Agung Sedayu pun dibebani pula oleh satu kemungkinan bahwa orang-orang yang sedang menyusun kekuatan itu telah mengintip tanah perdikan menoreh yang akan dapat mereka pergunakan sebagai landasan untuk bergerak ke Mataram. Karena ini, ketika Agung Sedayu berada di baraknya, maka Agung Sedayu telah memanggil beberapa orang pembantunya yang terdekat untuk berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Persoalannya tidak terbatas pada tanah perdikan saja berkata Agung Sedayu kepada mereka, tanah perdikan ini hanya akan menjadi sasaran untuk membangun landasan bagi gerakan mereka selanjurnya menuju ke sasaran utamanya yaitu Mataram. Para pembantunya itu mendengarkan penjelasan Agung Sedayu itu dengan seksama sementara itu Agung Sedayu pun berkata selanjurnya karena itulah, maka kita akan langsung ikut campur. Kita akan menunjuk beberapa orang terpercaya untuk melakukan pengawasan khusus atas tanah perdikan ini. Sementara itu, tanah perdikan sendiri juga akan meningkatkan kesiagaan mereka. Kita harus melibatkan diri seandainya benar orang-orang yang berniat untuk membangun perguruan Kedung Jati itu akan mengambil tanah perdikan ini dan menjadikannya landasan perjuangan mereka menuju ke Mataram. Apakah para pemimpin Mataram sudah mengetahui atau mempertimbangkan kemungkinan ini bertanya salah seorang dari mereka? Ya selain laporan dari tanah perdikan, maka Mataram juga sudah mendapat laporan dari para petugas sandinya. Apakah sudah ada perintah? Ya khususnya bagi prajurit Mataram yang ada di tanah perdikan ini. Kita harus langsung melibatkan diri jika terjadi benturan kekerasan antara tanah perdikan ini dengan kekuatan yang sedang dibangun untuk menghancurkan Mataram itu. Para pembantu agung sedayu itu mengangguk-angguk. Mereka tahu apa yang harus mereka siapkan. Seorang di antara mereka pun bertanya, kami menunggu perintah selanjurnya. Yang pertama kita akan menunjuk 10 orang yang akan melakukan tugas sandi, mengamati tanah perdikan ini. Mereka akan ditempatkan di beberapa padukuhan, agar mereka tidak hilir mudik memasuki barak ini. Aku yakin, jika benar orang-orang itu akan memasuki tanah perdikan, mereka pun tentu akan melepaskan petugas sandinya di tanah peidikan ini. Para pembantu agung sedayu itu mendengarkan dengan saksama. Seorang di antara mereka pun berkata, hari ini 10 orang itu sudah siap untuk menjalankan lugasnya. Aku akan menghubungi pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh untuk menyerahkan para petugas sandi itu kepada mereka, agar pemimpin pengawal tanah perdikan itu mengaturnya. Di mana mereka ditempatkan dan lingkungan tugas mereka. Siapakah pengawal tanah perdikan yang akan mendampingi mereka? Karena itu, setelah 10 orang itu ditunjuk, maka mereka sajalah yang mengetahui tugas-tugas yang akan mereka pikul. Selanjutnya, para prajurit supaya meningkatkan kesiagaan. Mereka akan meronda di lingkungan yang lebih luas di sekitar barak ini atas persetujuan Ki Gede Menoreh. Aku yakin, jika benar orang-orang yang sedang menghimpun kekuatan itu akan mengambil tanah perdikan ini untuk menjadi landasan gerakan mereka, maka keberadaan prajurit Mataram di sini tentu mereka diperhitungkan. Beberapa orang kepercayaan Agung Sedayu itu mengangguk-angguk pula. Agung Sedayu pun kemudian telah memberikan gambaran secara umum, siapakah yang akan mereka hadapi. Bahkan Agung Sedayu pun telah berpesan agar mereka bersiap menghadapi kemungkinan yang paling keras. Jika beberapa orang pemimpin pati yang merasa tersinkir itu benar-benar ada yang melibatkan diri bersama para prajurit-prajuritnya, maka kekuatan mereka akan menjadi besar. Dengan demikian, maka para prajurit dari pasukan khusus itu benar-benar harus bersiap. Mereka akan dapat berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Beruntunglah bahwa tanah perdikan menoreh mempunyai jajaran pengawal yang dapat dipercaya, sehingga akan dapat bekerja sama dengan baik. Para pengawal tanah perdikan itu memiliki kemampuan dan ikatan yang teguh sebagaimana para prajurit. Sejak hari itu, maka tanah perdikan memang menjadi sibuk meskipun hanya pada lingkungan yang terbatas. Agung Sedayu dan Ki Gede menoreh sepakat untuk tidak membuat rakyat tanah perdikan resah. Karena itu, maka perintah-perintah, pembicaraan-pembicaraan dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan di antara para pemimpin dengan orang-orang tertentu saja. Dalam pada itu, sepuluh orang petugas sandi dari barak pasukan khusus telah berada di luar barak. Prastawa telah menempatkan mereka di beberapa padukuhan. Prastawa pun telah menunjuk berapa orang pengawal terpilih untuk mendampingi mereka mengamati keadaan tanah perdikan. Selain mereka maka Ki Gede pun telah memerintahkan setiap bebahu padukuhan yang tersebar di tanah perdikan menoreh untuk mengetitik mati keadaan di lingkungan masing-masing dengan saksama. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak sewajarnya, kalian harus segera melapor pesan Ki Gede. Namun Ki Gede itu juga berpesan tetapi jangan membuat rakyat kalian menjadi gelisah. Karena itu, maka kalian harus dapat membuat mereka tetap tenang dalam kesiagaan. Sementara itu, di rumah Agung Sedayu suasananya memang nampak tenang. Ki Wijil dan Nyi Wijil ternyata tidak ingin cepat-cepat pulang. Apalagi Sayoga ia dapat ikut hanyut dalam kegiatan gelagah putih di antara para pengawal tanah. Perdikan Sayoga pun segera akrab dengan prastawa dan para pengawal yang lain. Namun dalam ketenangan itu, Sekar Mirah tidak pernah menjadi gelisah. Ia sudah berbicara secara khusus dengan Ki Jaya Raja dan gelagah putih, bahwa bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati terhadap kehadiran Nyi Duwani dan Empuisa Nata di rumah itu. Nyi Duwani menginginkan tongkat baja putih itu. Sedangkan tongkat itu ada di sini. Ki Jaya Raja dan gelagah putih dapat mengerti kecurigaan Sekar Mirah. Karena itu, maka Ki Jaya Raja pun berkata, Aku akan mengawasi Empuisa Nata nampaknya ia menyesali tingkah laku anak perempuannya. Meskipun demikian, aku setuju, bahwa kita tidak dapat mempercayainya sepenuhnya. Aku dapat mengerti kekhawatiran Ki Lurah dan Nyi Lurah, bahwa kehadiran Nyi Duwani di rumah ini bukan atas kehendaknya sendiri. Tetapi atas persetujuan dan bahkan mungkin atas gagasan kisah balintang. Dalam pada itu, maka Ki Patih Mandaraka pun telah melaksanakan sebagaimana dikatakannya. Ia telah mengirimkan beberapa orang petugas Sandi ke Prambanan, ke seberang Gunung Kendeng, ke Jipang dan Pati. Namun tugas para petugas itu tidak akan selesai dalam waktu satu dua hari. Mereka memerlukan waktu yang cukup panjang. Sementara itu, di Tanah Perdikan Menoreh memang terjadi perkembangan keadaan yang mengisyarakan agar Tanah Perdikan itu menjadi semakin berhati-hati. Demikian pula keluarga Agung Sedayu. Baik Sekar Mirah maupun Raraulan tidak pernah lagi pergi ke pasar seorang diri. Mereka selalu berdua atau bahkan bertiga. Sementara itu, para pengawal pun nampak hilir mudik di jalan-jalan yang membujur lintang di Tanah Perdikan. Jika Sekar Mirah, Raraulan dan Nyi Wijil dan bahkan Nyi Duwani pergi ke pasar, mereka memang tidak menarik perhatian. Jika mereka mengenakan sehari-hari sebagaimana kebanyakan perempuan, maka mereka pun tenggelam dalam kesibukan pasar sebagaimana orang lain. Meskipun demikian, jika Nyi Duwani ingin ikut pergi ke pasar, Sekar Mirah tidak pernah menjadi lengah. Apapun yang dilakukan oleh Nyi Duwani tidak lepas dari pengamatannya, meskipun tidak semata-mata. Namun Sekar Mirah tahu pasti, bahwa selain dirinya, maka ada orang lain yang mengawasi Nyi Duwani jika ia pergi ke pasar. Orang yang sama sekali tidak dikenal oleh Nyi Duwani, karena orang itu adalah petugas sandi yang ditugaskan oleh Agung Sedayu. Orang itu adalah salah seorang dari sepuluh orang prajurit dari pasukan khusus yang mendapat tugas sandi di Tanah Perdikan Menoreh. Dua orang di antara mereka mendapat tugas untuk mengawasi Mpuisanata dan Nyi Duwani jika mereka keluar dari regol halaman rumah Agung Sedayu. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, bahwa dua orang yang diakuinya kemenakan penghuni rumah yang berhadapan dengan rumah Agung Sedayu itu adalah petugas sandi. Bahkan tetangga-tetangganya pun menyangka bahwa keduanya adalah benar-benar kemenakan penghuni rumah itu. Agung Sedayu sendirilah yang menemui tetangga itu untuk menitipkan kedua orang petugas sandi itu. Namun dengan permohonan agar penghuni rumah itu merahasiakan siapakah sebenarnya mereka dan mengakunya sebagai kemenakannya. Demi keselamatan bukan saja pedukuhan induk ini saja paman berkata Agung Sedayu, tetapi demi keselamatan seluruh Tanah Perdikan. Ternyata orang yang semasa mudanya menjadi pengawal Tanah Perdikan itu tanggap. Ia tahu benar apa artinya rahasia yang harus disimpan demi keselamatan Tanah Perdikannya. Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Kijaya Raga juga mengetahui kehadiran kedua orang petugas sandi itu. Tetapi mereka pun menyadari bahwa rahasia itu harus disimpannya baik-baik. Karena itu, maka tidak ada langkah Nyi Duwani yang terlewatkan dari pengamatan. Baik oleh Sekar Mirah, Raraulan, Nyi Wijil atau kedua orang petugas sandi yang tinggal di rumah sebelah titik yang sama sekali belum dikenal oleh Nyi Duwani dan Empu Isanata. Namun mereka masih belum menjumpai tingkah laku Nyi Duwani dan Empu Isanata yang mencurigakan. Kijaya Raga yang sebagian waktunya sering bersama-sama dengan Empu Isanata memang menyesali petualangannya serta sikap anaknya Nyi Duwani. Bahkan Kijaya Raga pernah mendengar pembicaraan antara Empu Isanata dan Nyi Duwani. Kepada Agung Sedayu, Kijaya Raga berkata, agaknya Nyi Duwani benar-benar berada di persimpangan jalan. Ia sudah kehilangan harapan untuk mendapatkan tongkat baja itu, serta kesempatan untuk memimpin satu perguruan besar yang akan bangkit, tetapi ia tidak dapat melupakan kisah balintang. Apakah tanpa tongkat baja putih, Nyi Duwani tidak dapat ikut memimpin perguruan yang akan bangkit jika kisah balintang kemudian akan menjadi pemimpin tertingginya tanda tanya? Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Wibawa Nyi Duwani agaknya hanya dapat didukung oleh tongkat baja putih itu. Tanpa tongkat baja putih itu, agaknya beberapa orang berilmu tinggi yang ikut serta mendukung rencana kebangkitan itu, kurang menghargai Nyi Duwani, karena mereka tahu, ilmu Nyi Duwani masih berada di bawah ilmu orang-orang sakti yang berniat bersama-sama membangun perguruan yang akan dinamakan perguruan Kedung Jati itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun Kijaya Raga itu pun kemudian berkata, tetapi bukan berarti bahwa itu harus kehilangan kewaspadaan. Baiklah, Kijaya Raga. Nampaknya persoalannya masih panjang. Kita tidak boleh kehabisan nafas di perjalanan. Kijaya Raga pun tersenyum. Katanya, aku setuju, Kilurah. Sementara itu, para prajurit yang bertugas sandi di tanah. Perdikan menoreh, bekerja bersama dengan para pengawal. Yang terpercaya, mengamati keadaan dengan teliti. Meskipun tidak nampak semata-mata, tetapi mereka mengamati orang-orang yang melintasi tanah Perdikan dari arah barat maupun dari arah timur. Mereka juga mengawasi orang-orang yang mengunjungi para penghuni tanah Perdikan. Apalagi mereka yang bermalam ditempai sana kadangnya. Di hari-hari berikutnya, rumah Agung Sedayu masih nampak ramai. Beberapa orang tamu masih berada di rumah itu. Namun di saat-saat terakhir, Nyidwani nampak lebih layak termenung. Kadang-kadang tatapan matanya menerawang kekejauhan tanpa batas. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Keadaan Nyidwani itu tidak terlepas dari perhatian Kiwi Sanata. Sebagai seorang ayah, maka ia mencoba untuk menjernihkan hati anak perempuannya. Namun agaknya Ampui Sanata benar-benar mengalami kesulitan. Seisi rumah Agung Sedayu tidak pemah ada yang mencampuri pembicaraan mereka. Tetapi menilik sikap mereka, maka ada hal yang tidak sesuai di antara keduanya. Kepada Ki Jaya Raga, Ampui Sanata mengeluh bahwa sulit bagi Ampui Sanata untuk memindahkan perhatian anaknya dari Ki Sabalintang. Sekar Mirah yang melihat keadaan Nyidwani itu memang merasa ibah sebagai seorang perempuan. Sekar Mirah dapat mengerti betapa resahnya hati Nyidwani. Setelah gagal pada pernikahannya yang pertama, maka ia berharap untuk dapat hidup berdampingan lagi dengan seorang laki-laki. Tetapi agaknya keadaan telah membuat hubungannya dengan Ki Sabalintang menjadi kisruh. Karena itulah, maka Sekar Mirah berusaha untuk membuat Nyidwani selalu sibuk, sehingga perempuan itu tidak mendapat kesempatan untuk merenung. Karena itu, maka Nyidwani pun sering ikut bersama Sekar Mirah pergi ke pasar. Kadang-kadang bersama Nyewijil, kadang-kadang bersama Rarawulan. Sekar Mirah yakin bahwa mereka akan dapat mengatasi keadaan jika ada orang-orang yang berniat jahat. Apalagi Sekar Mirah yakin bahwa petugas Sandi dari pasukan khusus selalu mengawasi mereka. Sementara para pengawal pun meningkatkan gelombang pengawasan mereka. Dari hari ke hari, Nyidwani yang merasakan hidup di lingkungan sebuah keluarga yang wajar sebagaimana kebanyakan keluarga yang lain, merasakan kesejukan yang tidak pernah diketemukan di sepanjang hidupnya sejak ia menginjak usia dewasa. Meskipun Agung Sedayu seorang prajurit yang kadang-kadang harus bertugas dan meninggalkan keluarganya namun seperti seekor burung yang terbang tinggi, akan segera pulang ke sarangnya jika senja mulai turun. Sementara itu, ketika datang seorang laki-laki yang dianggapnya sebagai pahlawan, telah membawanya Nyidwani dalam satu kehidupan yang gelisah. Petualangan yang selalu dibayangi oleh bahaya yang kadang-kadang bahkan mengancam jiwanya. Kesibukan memang dapat mengurangi kegelisahannya. Sehingga karena itu, maka Nyidwani itu menjadi semakin sering ikut pergi ke pasar. Namun sikap hati-hati Sekar Mirah tidak berubah. Meskipun Nyidwani nampak menjadi semakin jinak, tetapi Sekar Mirah tidak ingin menyesali kelengahannya. Meskipun demikian hati Sekar Mirah tersentuh pula ketika pada suatu pagi, Nyidwani yang ikut ke pasar bersama rana wulan itu berbisik nyilurah. Seseorang ingin menemui ku. Dahi Sekar Mirah berkerut. Namun Nyidwani itu pun kemudian membungkuk sambil memilih terung yang digelar di amben bambu di sebelah berjenis-jenis sayuran yang lain. Sekar Mirah merenungi kata-kata Nyidwani itu sejenak. Ketika kemudian Sekar Mirah juga membungkuk di sampingnya, Nyidwani itu pun berkata, Ijinkan aku memisahkan diri, Nyilurah. Mungkin ada keterangan yang dapat aku beritahukan kepada Nyilurah. Sekar Mirah menjadi ragu-ragu. Ia mengerti maksud Nyidwani. Tentu ada seorang pengikut kisah palintang yang berusaha menemuinya. Setelah melalui berbagai macam pertimbangan, maka Sekar Mirah itu pun berkata, Silahkan, Nyidwani. Tetapi aku minta Nyidwani bertanggung jawab atas kesempatan yang aku berikan ini. Aku berjanji Nyilurah. Jangan terlalu jauh agar aku tidak menjadi cemas, Nyidwani mengangguk-angguk. Demikianlah, maka Nyidwani itu pun kemudian telah memisahkan diri. Ketika Sekar Mirah masih sibuk membeli sayuran selain terung, maka Nyidwani telah bergeser ke samping. Nyidwani itu pun kemudian membeli garam dan kebutuhan dapur yang lain. Beberapa saat kemudian, Nyidwani bergeser lagi untuk membeli gula kelapa. Ketika Rara Wulan menggamit Sekar Mirah, maka Sekar Mirah itu pun bergesis, biarlah Rara asal tidak terlalu jauh. Seseorang akan menemuinya. Kenapa justru Mbokayu izinkan? Kita tidak akan kehilangan perempuan itu. Tetapi ia akan dapat menyusun rencana bersama orang itu. Tidak. Mereka tidak akan sempat melakukannya kita hanya akan memberi waktu sedikit. Bagaimana kita menghentikannya? Kita datangi mereka. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menggamit Sekar Mirah. Meskipun Rara Wulan tidak mengatakan sesuatu, tetapi Sekar Mirah mengerti maksud Rara Wulan. Karena itu, maka Sekar Mirah pun kemudian memperhatikan Nyidwani. Tetapi ia berusaha agar tidak menarik perhatian orang yang kemudian berdiri di samping Nyidwani. Orang itu juga membeli gula kelapa seperti Nyidwani. Bahkan seakan-akan tidak memperhatikan kehadiran Nyidwani. Orang itu tidak sendiri, Desis Rara Wulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Seorang laki-laki berdiri di belakangnya sambil membawa keranjang. Nampaknya orang yang berdiri di sebelah Nyidwani itu akan membeli gula agak banyak. Apakah mereka sudah bersepakat untuk bertemu di tempat penjual gula itu Desis Rara Wulan? Sekar Mirah tidak segera menjawab. Tetapi ia masih sempat memasukkan sayur-sayuran yang dibelinya dibakul yakni bawahnya sambil menghitung harganya bahkan kemudian membayarnya. Rara Wulan lah yang kemudian melihat sekilas-sekilas Nyidwani berbicara pendek-pendek dengan orang yang berdiri di sebelahnya namun kemudian orang itu pun mulai menghitung gula kelapa yang dibelinya dan dimasukkan ke dalam keranjang. Seperti semula orang itu seakan-akan tidak saling mengenal dengan Nyidwani. Dengan sengaja orang itu membelakangi Nyidwani, sementara Nyidwani pun tidak berdiri menghadap ke arah orang itu. Tetapi Rara Wulan tahu pasti bahwa keduanya sedang saling berbicara. Beberapa saat kemudian, maka orang itu pun membayar harga gula kelapa yang dibelinya kemudian kedua orang itu pun meninggalkan Nyidwani yang masih berdiri di hadapan penjual gula kelapa itu. Beberapa saat Nyidwani masih berada di tempatnya. Baru kemudian Nyidwani pun membayar gula yang dibelinya, dan melangkah meninggalkan penjual gula kelapa ita. Ketika mereka bertiga pulang dari pasar, maka Nyidwani pun berkata, orang yang menemuiku itu adalah Nyisuluh dan Kisuluh. Mereka berdua adalah orang-orang berilmu tinggi yang menyatukan diri dengan Kisabalintang. Apa yang dikatakannya bertanya Rara Wulan tidak sabar. Mereka bertanya, apakah aku pergi ke pasar bersama orang-orang yang sengaja mengawal dan mengawasi aku? Apa yang akan mereka lakukan? Tanda tanya. Mereka melihat aku dan Rara Wulan bersama Nyiluh Rah. Mereka bertanya, apakah mungkin mereka menjemputku sekaligus mengambil Rara Wulan? Jawab Nyidwani desak Rara Wulan. Aku memberitahukan kepada mereka, Nyidwani tentu akan dapat ikut melibatkan diri di pihak mereka. Menurut perhitungan mereka, Nyidwani tentu akan dapat ikut melibatkan diri di pihak mereka. Ya, tetapi aku mengatakan bahwa aku tidak dapat membantu mereka. Nyiluh Rah Agung Sedayu telah menekan dua simpul syarafku sehingga aku sudah dapat mengerahkan segenap tenaga dan kemampuanku sepenuhnya sebelum dibebaskan kembali oleh Nyiluh Rah. Apakah mereka percaya bahwa aku dapat melawan salah seorang dari keduanya jika keduanya berilmu tinggi? Aku mengatakan kepada mereka, bahwa dalam sekejap, Nyiluh Rah dapat memanggil beberapa orang pengawal yang meronda jalan-jalan ramai di tanah perdikan. Apakah mereka percaya bertanya Sekar Mirah? Mereka tidak begitu percaya. Karena itu, aku mohon Nyiluh Rah dan Rara Wulan berhati-hati. Mungkin mereka menunggu kita di jalan pulang ini. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berdesis, terima kasih atas pemberitahuan ini. Rara Wulan memandang Nyidwani sejenak sehingga langkahnya menjadi tersendat. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya, apakah kedua orang itu, atau barangkali bersama kawan-kawannya akan menunggu kita di tempat sepi? Tanda tanya. Aku tidak yakin, Rara jawab Nyidwani, aku sudah berusaha mencegah mereka. Aku sudah mengatakan, bahwa para pengawal tanah perdikan ini dapat bergerak cepat sekali. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun ia menjadi berdebar-debar. Ia tidak mau lagi menjadi tawanan dan tinggal di antara para pengikut kisah balintang. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menjadi lihat ketika mereka melihat kehadirannya. Namun jalan yang mereka lalui adalah jalan pada saat-saat seperti itu tidak pernah sepi. Sementara itu, Sekar Mirah masih tetap yakin, bahwa para petugas sandi dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Kilurah Agung Sedayu itu selalu mengawasi mereka. Karena itu, maka Sekar Mirah memang tidak merasa cemas sama sekali. Wajahnya masih tetap terang. Langkahnya pun tetap mantap. Nyilurah, berkata Nyidwani kemudian, Kisuluh bertanya kepadaku, jika mereka tidak siap untuk menjemput aku dan mengambil Rara Wulan, kapan mereka dapat melakukannya? Oh, Sekar Mirah mengangguk-angguk, bagaimana jawabmu, Nyidwani? Aku mengatakan, bahwa dua hari lagi datang dari pasaran. Aku akan berusaha untuk dapat pergi ke pasar bersama Nyilurah dan Rara Wulan. Bagus, Sekar Mirah mengangguk-angguk, jika mereka tidak menunggu kita hari ini, maka kita akan siap menghadapi mereka dua hari lagi. Nyidwani tiba-tiba saja terdiam. Ketika Sekar Mirah berpaling, ia melihat Nyidwani itu mengusap matanya yang nasah. Mulurnya bergetar. Tetapi tidak ada kata-kata yang terucapkan lagi. Sekar Mirah merasakan, betapa terjadi pertentangan yang keras di dalam hati perempuan itu. Separoh hatinya berpihak kepada kisah balintang, tetapi yang separoh lagi dibayangi oleh kebaikan hati Sekar Mirah dan keluarganya. Nyidwani juga sudah merasa berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada Sekar Mirah yang mempunyai kesempatan untuk membunuhnya, tetapi tidak dilakukannya. Nyidwani memang sedang berjuang untuk menahan tangisnya. Nyidwani sadar bahwa ia sedang berada di tengah jalan pulang. Tangisnya akan dapat mengundang perhatian orang-orang yang melihatnya. Ternyata yang dicemaskan oleh Raraulan itu tidak terjadi. Orang-orang yang menemui Nyidwani di pasar tidak mengganggu perjalanan pulang Nyilurah, Raraulan dan Nyidwani. Mereka tidak menjemput Nyidwani dan mengambil lagi Raraulan pada pagi hari itu. Ketika mereka sampai di rumah, maka Nyidwani pun langsung masuk ke dalam bilik yang disediakan baginya. Ia tidak tahan lagi membendung tangisnya. Empuisanata yang melihat keadaan anak perempuannya termangu-mangu sejenak. Namun Sekar Mirah dan Raraulan telah menemuinya memberitahukan apa yang telah terjadi. Empuisanata mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun telah menyusul Nyidwani ke dalam biliknya. Di dapur, Sekar Mirah dan Raraulan masih juga memperbincangkan kehadiran kedua orang suami istri itu. Nyidwani yang ikut mendengarkannya itu pun berkata sokurlah bahwa mereka tidak membawa kawan-kawannya mencegat perjalanan kalian. Tanda petik. Tetapi dua hari lagi, mungkin hal itu akan terjadi sahut Raraulan. Nyidwani mengerutkan dahinya sambil memandang Sekar Mirah. Sementara itu Sekar Mirah pun mengangguk sambil berkata menurut Nyidwani, mereka bertanya kapan kesempatan itu didapatkannya lagi. Maksudnya kesempatan untuk menjemput Nyidwani dan mengambil lagi Raraulan bertanya Nyidwani. Ia Sekar Mirah mengangguk-angguk. Nyidwani menarik nafas dalam-dalam fdenganada dalam ia pun berkata kita masih mempunyai kesempatan. Agaknya Nyidwani sedang berada dalam masa peralihan, sehingga ia mengalami kegelisahan yang sangat mencengkam perasaannya. Tetapi Nyidwani memang harus memilih. Peran Empuisanata sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Tetapi Empuisanata sering mengeluh. Ia merasa kehilangan wibawanya di hadapan anak perempuannya. Nyidwani lebih banyak mendengarkan pendapat kisah balintang daripada pendapat Empuisanata. Tetapi beruntunglah kita bahwa Nyidwani mau berterus terang. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Kepercayaannya kepada Nyidwani memang semakin bertambah. Sekar Mirah bertahap, bahwa Nyidwani pada suatu saat akan benar-benar berpaling dari kisah balintang. Ketika Agung Sedayu pulang di sore hari, maka Sekar Mirah pun menyongsongnya di halaman. Sekar Mirah ingin segera mengatakan kepada Agung Sedayu, apa yang telah dialaminya di pasar. Namun sebelum Sekar Mirah mengatakan sesuatu, Agung Sedayu pun berkata kau lepas Nyidwani berbicara dengan pengikut kisah balintang. Tanda petik. Sekar Mirah terkejut dengan serta merta Sekar Mirah pun bertanya dari mana Kakang mengetahuinya. Tanda petik. Sudah aku katakan, bahwa petugas Sandi dari pasukan khusus itu selalu mengawasinya. Jadi bagaimana menurut Kakang? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Agung Sedayu tersenyum. Jantung Sekar Mirah yang menegang telah menjadi kendur kembali. Sementara itu Agung Sedayu menjawab, aku belum tahu perincian dari peristiwa itu. Tentu aku tidak dapat mengatakan apakah kau bersalah atau tidak. Tanda petik. Sekar Mirah pun tersenyum pula. Katanya baiklah. Nanti aku akan bercerita panjang lebar. Tanda petik. Sukerai Ah yang kemudian menuntun kudakil hurah Agung Sedayu ke kandang, sedang Agung Sedayu pun kemudian naik ke pendapa. Setelah mandi dan berbenah diri, menjelang senja. Agung Sedayu duduk berdua saja di serambi. Sekar Mirah pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi di pasar. Ia memang memberi kesempatan kepada Nyidwani untuk berbicara dengan orang yang mencarinya. Ternyata Nyidwani telah menyampaikan kepada Sekar Mirah hasil pembicaraannya dengan pengikut kisah balintang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya sokurlah jika Nyidwani menyadari, bahwa jalan yang ditempuhnya selama ini adalah jalan yang buram. Memang sudah waktunya ia mencari jalan yang lebih baik dari jalan hidup yang selama ini dianutnya itu. Tanda petik. Menurut Nyidwani, dua hari lagi ia diminta berusaha untuk membuat kesempatan yang serupa. Kesempatan untuk menjemput Nyidwani serta menculik raraulan kembali. Tanda petik. Maksudnya kalian bertiga seperti pagi tadi, pergi ke pasar. Tanda tanya. Tanda petik. Ya. Apa rencanamu? Tanda petik. Kami akan pergi ke pasar bertiga lagi. Hanya bertiga? Tanda petik. Bukankah prajurit Sandi itu selalu mengawasi Nyidwani? Tanda petik. Maksudkah Kang? Tanda petik. Mereka akan datang dengan kekuatan yang lebih besar, Sekar Mirah mengerutkan dahinya, sementara Agung. Sedayu pun berkata, bukankah Nyidwani sudah menakut-nakuti mereka sehingga mereka harus membuat perhitungan ulang untuk mencegat kalian selagi kalian menempuh jalan pulang dari pasar? Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, ya mereka tentu akan membawa kekuatan baru. Karena itu, kalian jangan hanya bertiga, berkata Agung Sedayu kemudian, tetapi juga jangan terlalu menyolok. Sehingga mereka tidak mengurungkan niatnya untuk menjemput Nyidwani dan sekali lagi menculik raraulan. Sekar Mirah sadar, bahwa Agung Sedayu berniat memancing para pengikut kisah balintang. Jika ada di antara mereka yang tertangkap, maka mereka akan dapat menjadi sumber keterangan dari gerak orang-orang yang berniat untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati. Karena itu, Sekar Mirah pun bertanya, Jadi, menurut Kakang, aku harus pergi ke pasar bersama beberapa orang dan tentu saja siapa saja menurut pertimbangan Kakang. Biarlah Kiwijil dan Nyiwijil juga pergi ke pasar, tetapi tidak bersama-sama dengan kau bertiga. Mereka akan berada beberapa puluh langkah di belakangmu. Kemudian biarlah Sayoga dan Sabung Sari juga pergi ke pasar. Sedangkan gelagah putih yang sudah banyak dikenal akan berada di padukuhan sebelah yang diperhitungkan tidak terlalu jauh sehingga akan dapat mendengar isyarat yang akan diberikan oleh petugas Sandi. Beberapa orang pengawal terpilih akan membantunya. Demikian besarkah persiapan yang akan dilakukan? Mereka tentu akan datang dengan kekuatan yang cukup. Mereka tidak ingin gagal. Nyi Duwani sangat berharga bagi kisah balintang sementara raraulan akan dapat mereka pergunakan untuk memaksakan kehendak mereka terutama tongkat bajak putih itu. Sekar mirah mengangguk-angguk. Namun sementara itu Agung Sedayu pun berkata, namun bagaimanapun juga rencana ini harus dirahasiakan. Dirahasiakan pula terhadap pempuisa nata dan Nyi Duwani. Mungkin sampai saat ini Nyi Duwani masih dapat dipercaya atau menunjukkan perubahan sikap. Tetapi apakah perubahan itu benar-benar mendasar, atau sekedar pada permukaan saja? Sekar mirah mengangguk-angguk. Ia memang sependapat dengan suaminya bagaimanapun juga Sekar mirah tidak dapat mempercayai Nyi Duwani sepenuhnya. Di hari berikutnya, Agung Sedayu dan Sekar mirah dengan diam-diam telah mengatur persiapan untuk menghadapi rencana penyergapan oleh para pengikut kisah balintang. Seperti juga keinginan kisah balintang. Sekar mirah tidak mau gagal. Jika ia gagal, maka tanah perdikan akan kehilangan raraulan dan bahkan mungkin Sekar mirah sendiri di samping Nyi Duwani akan lepas pula. Namun Agung Sedayu dan Sekar mirah harus sangat berhati-hati. Rencana yang mereka susun tidak boleh merembes ke telinga mereka yang masih diragukan. Sementara itu, Kijaya Raga ditugaskan untuk tetap di rumah menemani Empuisanata. Jika Empuisanata itu menggeliat, maka Kijaya Raga mendapat kewajiban untuk mencinakan. Ketika hari yang dimaksudkan itu datang, maka pagi-pagi sekali mirah sudah siap. Ia pun mengajak raraulan dan Nyi Duwani untuk pergi ke pasar. Jangan, nyelurah, minta Nyi Duwani. Kenapa bertanya Sekar mirah? Nampaknya mereka bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Sebagaimana aku katakan? Hari ini mereka ingin menjemputku dan mengambil lagi raraulan. Karena itu sebaiknya kita berada di rumah saja bahkan jika mungkin dipersiapkan penjagaan yang lebih baik. Sekar mirah tertawa katanya, jangan cemas, Nyi. Aku dan raraulan akan berusaha agar kami berdua tidak terjerat. Tetapi mereka tentu akan datang dengan kekuatan yang besar. Nyi lurah dan raraulan tidak akan dapat bertahan. Apakah aku perlu membawa dua atau tiga orang pengawal? Itu tidak akan berarti apa-apa, jawab Nyi Duwani. Wajahnya nampak tegang, sedangkan keringatnya mengembon membasai keningnya. Jadi apakah yang sebaiknya kami lakukan? Jangan pergi kemana-mana, nyelurah. Percayalah kepada aku. Aku tidak ingin nyelurah mengalami bencana. Jangan cemaskan aku. Biarlah kita sempat melihat, apa yang akan terjadi. Aku memperingatkan nyelurah. Nyi Duwani. Kami berada di tanah kami sendiri. Setiap batang dahan dan setiap lembar daun, akan membantu kita jika benar-benar terjadi benturan kekerasan titik. Tetapi sangat berbahaya bagi nyelurah. Nyi Duwani. Jika aku takut kepada ancaman-ancaman dan tidak pernah keluar dari halaman, maka akan sama saja artinya bahwa aku berada di dalam penjara yang terkungkung oleh dinding-dinding yang tinggi dan kuat. Jadi nyelurah akan benar-benar pergi ke pasar? Ya, jawab nyelurah sambil tersenyum. Jika demikian, nyelurah harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kesungguhan di wajah Nyi Duwani. Agaknya Nyi Duwani benar-benar berniat mencegah Sekar Mirah. Dengan demikian Sekar Mirah dapat menduga, bahwa yang akan menjemput Nyi Duwani tentu kekuatan yang diperhitungkan cukup besar. Sebenarnya lah Nyi Duwani itu pun kemudian berkata, Nyelurah. Dua hari yang lalu, aku sudah menakut-nakuti Kisuluh dan Nyisuluh sehingga mereka tidak mencegat kita ketika kita pulang dari pasar. Itu berarti bahwa Kisuluh dan Nyisuluh benar-benar menganggap bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Nyilurah dan Rarawulan. Karena itu, maka hari ini mereka akan membawa kekuatan yang dapat memastikan, bahwa mereka akan dapat menjemputku dan mengambil lagi Rarawulan. Baiklah. Aku akan menjadi sangat berhati-hati. Mudah-mudahan Nyisuluh dan Kisuluh itu pun hanya sekedar menakut-nakuti. Menurut pendapatku, Kisah Balintang tahu benar kekuatan yang tersimpan di tanah perdikan ini, sehingga ia tidak akan mudah mengambil langkah-langkah yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Jadi Nyilurah benar-benar akan berangkat tanda tanya. Ya tentu saja. Bahan-bahan serta bumbu masak kita sudah habis. Terutama garam. Tentu kita tidak dapat makan tanpa garam. Nyiduani termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baiklah. Aku akan pergi bersama Nyilurah. Demikianlah, beberapa saat setelah Agung Sedayu berangkat ke baraknya maka Sekar Mirah bersama-sama dengan Nyiduani dan Rarawulan pun telah berangkat pula ke pasar. Sementara itu, Gelagah Putih pun telah pergi pula ke Padukuhan sebelah. Di Padukuhan itu telah menunggu beberapa orang pengawal terpilih. Jika diperlukan mereka akan dapat bergerak dengan cepat untuk membantu Sekar Mirah. Namun selain Gelagah Putih, maka Sabung Sari dan Sayoga pun telah meninggalkan rumah itu pula. Terakhir adalah Ki Wijil yang minta diri kepada Ki Jayaraga bahwa berdua mereka akan melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan. Sepeninggal mereka, Empu Isanata dan Ki Jayaraga duduk di Serambi. Ketajaman pengelihatan batin Empu Isanata dapat melihat apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh seisi rumah itu. Sambil menghirup minuman hangatnya Empu Isanata bertanya kepada Ki Jayaraga apakah Ki Jayaraga tidak pergi ke sawah? Ki Jayaraga menggeliat. Katanya, rasa-rasanya aku agak segan pagi ini, Empu. Apalagi rumah ini sedang kosong. Ki Jayaraga tentu juga bertugas menjaga rumah ini, jangan sampai dibawa lari siput yang sering membawa rumah kian kemari. Ki Jayaraga tertawa katanya, ya Empu. Aku juga bertugas menjaga rumah. Termasuk aku. Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Ia pun kemudian bertanya maksud Empu tanda tanya. Empu Isanata tertawa katanya, aku menghubungkan kepergian seisi rumah dengan cerita Radwani, bahwa ia sudah bertemu dengan Ki Suluh dan Nyi Suluh di pasar. Ki Jayaraga pun tertawa pula. Memang sulit untuk mengelabui orang yang mempunyai ketajaman penalaran seperti Ki Isanata. Apa yang kira-kira akan terjadi? Empu bertanya Ki Jayaraga. Beberapa orang lagi akan tertangkap. Bahkan mungkin akan ada yang menjadi korban. Tetapi aku yakin bahwa mereka tidak akan berhasil menjemput Duani serta menculik raraulan lagi. Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Katanya, mudah-mudahan. Tetapi yang akan terjadi tentu akan meresahkan rakyat tanah perdikan. Pasar akan menjadi kalut. Para pedagang akan menjadi kalang kabut. Hal itu memang tidak akan dapat dihindari, desis Empu Isanata. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba, Ki Jayaraga itu berkata, silahkan minum, Empu. Di dapur tentu masih banyak persediaan wedang ser. Empu Isanata tertawa sambil mengangguk-angguk. Katanya, jangan terlalu banyak minum, Ki Jayaraga. Ki Jayaraga pun tertawa pula. Katanya, biarlah kita berdua menunggui rumah ini sampai segala galanya selesai. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku tidak ingin mencampuri lagi langkah-langkah yang diambil oleh kisah balintang. Aku kira Duani juga sedang memikirkan kemungkinan lain dari yang ditempuhnya selama ini. Tetapi segala sesuatunya masih akan kita lihat kemudian. Sementara itu, Sekar Mirah, Rarawulan Danyi Duani sudah berada di pasar. Ketika matahari naik, maka pasar itu menjadi semakin ramai. Apalagi hari itu adalah hari pasaran. Ternyata Sekar Mirah juga memikirkan keributan yang dapat terjadi jika benar-benar Kisuluh Danyi Suluh mencegatnya di perjalanan pulang. Namun Sekar Mirah berharap bahwa hal itu tidak dilakukan terlalu dekat dengan pasar itu, sehingga pasar itu tidak menjadi kacau. Tetapi agaknya para pengikut kisah balintang tidak akan menghiraukan keadaan seperti itu. Untuk mengurangi keresahan banyak orang, maka Sekar Mirah, Rarawulan Danyi Duani tidak segera keluar dari pasar. Mereka berlama-lama berkeliling di dalam pasar yang sangat sibuk itu. Bahkan mereka berlama-lama memilih kain lurik yang pantas untuk Rarawulan. Bahkan Sekar Mirah telah minta agar Danyi Duani juga memilih kain yang disenangi. Tetapi, Danyi Duani ragu-ragu. Namun Sekar Mirah pun berbisik biarlah aku yang membayarnya. Danyi Duani Danyi Wilis agaknya. Membutuhkan kain untuk membuat baju yang sesuai. Kain panjang dan selendang. Tanda petik. Ah! Aku akan terlalu membebani Nyi Lurah. Sekar Mirah tertawa. Katanya tidak apa-apa. Danyi Duani memang ragu-ragu. Tetapi akhirnya bersama-sama dengan Rarawulan, ia pun memilih kain lurik yang disenanginya. Sementara itu, Rarawulan pun telah memilih kain lurik bagi Nyi Wilis. Aku tidak tahu, apakah Nyi Wilis senang atau tidak dengan warna kain ini. Pilihlah warna kuning. Desi Sekar Mirah meskipun Nyi Wilis bukan Seri Gunting Kuning, tetapi ia adalah saudara seperguruannya yang kemudian justru disebut Seri Gunting Kuning yang putih. Tanda petik. Dengan demikian, maka Sekar Mirah, Rarawulan, dan Nyi Duani tidak segera keluar dari pasar. Mereka menunggu matahari semakin tinggi. Orang-orang yang berjejal di pasar pada hari pasaran itu sudah menjadi jauh susut. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Kisabalintang telah menugaskan orang-orangnya untuk menjemput Nyi Duani dan berusaha menculik Rarawulan lagi. Tetapi Kisabalintang pun yakin bahwa tentu ada kekuatan yang membayangi bahwa Rarawulan sudah berani pergi ke pasar hanya dengan Sekar Mirah. Bahkan dengan Nyi Duani pula. Di hari-hari terakhir, mereka mencoba mengamati keadaan. Demikian pula hari itu. Namun mereka tidak melihat sekelompok pengawal yang berkeliaran di sekitar pasar. Apakah nyelurah itu terlalu somteng dan sangat merendahkan kita bertanya Nyi Suluh kepada suaminya? Mungkin. Tetapi ingat, di antara orang-orang yang hilir mudik itu tentu ada orang-orang yang mengamati mereka bertiga orang-orang yang akan dengan cepatnya. Bahkan menurut Nyi Duani, nyelurah itu akan dapat dengan cepat menggerakkan para pengawal tanah perdikan. Tanda petik. Tetapi aku tidak melihat para pengawal, desis Nyi Suluh. Anak-anak pun tidak melaporkan ada sekelompok pengawal. Jika mereka berada di antara mereka yang ada di pasar, jumlah mereka tentu hanya sedikit. Kisuluh termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Beberapapun jumlah mereka, aku tidak peduli. Bukankah kita sudah mendapat laporan bahwa kilurah Agung Sedayu sudah pergi ke baraknya sehingga ia tidak ada di sekitar tempat ini? Kita pun sudah mendapat laporan bahwa setidak-tidaknya salah seorang dari keluarga Agung Sedayu yang berilmu tinggi ada di rumah bersama Empuyi Sanata. Tetapi aku percaya bahwa tanpa kekuatan yang melindungi, Raraulan tidak akan berani pergi ke pasar, apalagi dengan Nyi Duani. Kita sangat sulit untuk menghubungi Nyi Duani hari ini. Mungkin Nyi Lurah sudah menaruh curiga, bahwa Nyi Duani berusaha mencari hubungan dengan kita. Sejenak keduanya terdiam namun kemudian KJ Suluh berdesis matahari sudah hampir sampai ke puncak. Mereka bertiga masih belum lewat. Apakah mungkin mereka mengambil jalan lain? Jika demikian, pengawas yang kita pasang di pasar itu akan memberkan laporan. Nyi Wijilah yang kemudian berdesah, kita harus menunggu. Anak-anak itu akan dapat kehilangan kesabaran. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi sebelum mulut Nyi Suluh terkatu perapat mereka melihat seorang yang bertubuh tinggi sambil menjenjing kapak. Datang mendekati sambil berkata, sampai kapan kita harus menunggu. Kita harus sabar, jawab Kisuluh. Tetapi semua orang sudah pulang dari pasar. Pasar itu sudah menjadi lengang. Kisuluh termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia melihat orang yang masih terhitung muda mendatangi mereka. Bagaimana bertanya Kisuluh dengan serta-merta. Mereka masih berada di pasar. Mereka sedang memilih kain lurik. Setumpuk kain dibongkar untuk memilih tiga atau empat lembar saja. Nyi Suluh lah yang menyahut, kebiasaan perempuan. Setelah membongkar dagangan segeledek, kadang-kadang mereka tidak jadi membeli selembar pun. Aku tidak sabar lagi marilah kita susul saja mereka di pasar. Keributan di pasar akan memberi kesempatan mereka untuk melarikan diri, jawab Kisuluh. Mereka bukan orang-orang kebanyakan. Mereka memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi nampaknya mereka sudah hampir selesai, berkata orang yang masih terhitung muda itu, salah seorang yang mengawasi sekar merah di dalam pasar. Tetapi orang yang bersenjata kapak itu bergermang hampir. Ukuran apakah yang kau pakai untuk mengatakan hampir? Sampai nanti petang pun kau dapat menyebutnya hampir. Mereka tadi sudah membayar harga kain. Karena itu, aku mendahului. Dua orang kawan masih berada di pasar. Minggirlah, berkata Kisuluh, jika mereka melihat kau berdiri di situ sampai menjinjing kapak, mereka akan menjadi curiga. Orang bersenjata kapak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku berada di bawah pohon gayam itu. Di atas tanggul, bersama kawanku itu. Kisuluh menarif nafas panjang. Dua orang saudara seperguruan orang yang membawa kapak itu pun agaknya sudah menjadi gelisah. Tetapi mereka harus tetap menunggu. Sementara itu, sekar mirah memang menunggu pasar itu penjadi lengang. Jika terjadi kebingunan, pasar itu sudah tidak begitu ramai lagi. Apalagi di hari pasaran. Sekar mirah menunggu orang-orang yang berjualan sudah menyusut. Demikian pula orang-orang berbelanja. Sebagian besar di antara mereka sudah selesai dan sudah meninggalkan pasar yang menjadi lengang. Dalam pada itu, dua orang yang mengusung masing-masing seikat kayu bakar agaknya menjadi kelelahan. Mereka pun berhenti tidak terlalu jauh dari tempat kisuluh dan nyisuluh dan duduk di atas tunggal di pinggir jalan. Sementara itu orang yang bersenjata kapak beserta dua orang saudara seperguruannya duduk membelakangi jalan. Namun rasa-rasanya mereka itu bagaikan duduk di atas bara karena kegelisahan. Mereka merasa sudah terlalu lama menunggu. Namun yang ditunggu masih belum lewat. Hampir, berkata orang yang bersenjata kapak itu. Jika beberapa saat lagi, mereka tidak lewat, disetujui atau tidak, aku akan menyusul nyidwani ke pasar. Kisabalintang akan marah. Tidak apakah pantas, kisuluh itu menyiksa kita setengah hari. Orang bersenjata kapak itu tidak menyaut. Ia sendiri merasa bosan duduk menunggu di pinggir jalan itu. Baik kisuluh, nyisuluh maupun ketiga orang itu tidak menghiraukan kedua orang penjual kayu yang berhenti di bawah sebatang pohon gayam yang lain. Agaknya ikatan-ikatan kayu itu memang berat, sehingga mereka berdua merasa perlu beristirahat. Ketika ada seorang penjual dewet cendol lewat, maka kedua orang yang sedang beristirahat itu menghentikannya. Agaknya keduanya memang sangat haos, sehingga masing-masing menghabiskan dua mangkuk dewet cendol. Namun setelah meneguk masing-masing dua mangkuk, ternyata kedua orang itu tidak segera pergi seorang justru berbaring di atas tanggul sambil menutup wajahnya dengan capingnya yang tidak terlalu lebar. Sedangkan yang lain duduk bersandar pohon gayam yang masih belum terlalu tua meskipun sudah berbuah. Kisuluh dan nyisuluh memperhatikan kedua orang itu. Namun ia tidak menyapanya meskipun agaknya kedua orang itu menarik perhatiannya. Ternyata bahwa nyisuluh pun telah memperhatikan kedua orang itu pula karena itu, maka ia pun berdesis, siapakah kedua orang itu? Entahlah, jawab kisuluh. Aku tidak senang atas kehadiran kedua orang itu diserta aku tidak menghiraukan orang yang lalu lalang. Tetapi kedua orang itu agaknya sengaja berhenti di situ. Apakah kedua orang itu harus diusir? Sebaiknya keduanya tidak ada di situ. Kisuluh pun kemudian telah bersiap untuk mengusir kedua orang yang sedang beristirahat itu. Tetapi langkahnya terhenti. Seorang lagi telah datang kepadanya sambil berdesis, ketiga orang itu sudah keluar dari pasar dan berjalan kemari. Kau tinggalkan orang itu. Jika mereka mengambil jalan lain, kita dapat kehilangan jejak. Bukankah masih ada seorang kawanku yang mengikutinya? Tanda tanya. Sementara itu kami yakin bahwa mereka akan mengambil jalan ini. Kisuluh pun menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah. Kita menunggu mereka di sini. Aku akan memberitahukan kepada kawan-kawan yang berada di kedai itu. Cepat. Kita harus mengepung mereka agar tidak sempat melarikan diri. Ingat, aku yakin bahwa raraulan berada di bawah perlindungan satu kekuatan yang tidak semata meta. Mungkin kedua orang yang mengusung kayu itu. Tetapi mungkin yang lain lagi. Karena itu, kalian tidak boleh lengah. Awasi keadaan di sekitar kita dengan seksama. Kawan-kawan yang lain yang bertebaran menunggu isyarat jika mereka diperlukan. Berandal-berandal kecil itu hanya akan mengacaukan langkah-langkah kita meskipun demikian, biarlah kita memberikan peranan kepada mereka agar mereka merasa dirinya berarti. Peranan apa yang dapat diberikan kepada mereka tanda tanya. Berputar-putar di sekitar Arna. Orang yang memberitahukan bahwa Sekar Mirah, Yidwani dan Raraulan sudah keluar dari pasar itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan ke kedai itu lebih dahulu. Mereka tentu juga sudah merasa jemuh menunggu. Orang itu tidak menunggu jawaban Kisuluh. Ia pun segera berlari ke kedai yang tidak jauh dari tempat Kisuluh dan Yisuluh menunggu. Tetapi orang itu terkejut demikian ia melangkah memasuki pintu kedai itu. Apa yang terjadi bertanya orang itu? Seorang yang melangkah gontai menyahut, pemilik kedai itu gila. Kenapa? Ia mengusir kami. Padahal kami belum selesai makan dan minum titik. Orang yang memasuki kedai itu menarik nafas dalam-dalam. Bau tewak tercium di mana-mana. Agak hanya beberapa orang kawannya yang menunggu di kedai itu terlalu banyak minum tuak sehingga menjadi mabuk atau setengah mabuk. Kau apakan pemilik kedai dan pembantunya itu? Tidak aku apa-apakan. Orang-orang itu mabuk tuak. Biar saja. Nanti akan sembuh sendiri. Kalian memang gila. Cepat, kalian dipanggil Kisuluh. Orang yang kita tunggu sudah akan lewat. Sudah atau akan teriak yang lain, yang berbaring di atas amben panjang. Sebuah mangkuk berisi nasi dan lauknya tumpah di sebelahnya. Sebentar lagi, jawab orang yang datang itu. Orang itu berusaha bangkit katanya, aku sudah jemuh menunggu di sini. Pemilik kedai itu memang gila. Ia minta kami membayar makanan dan minuman. Tidak ada orang yang pernah minta kami membayar makanan dan minuman yang kami makan dan kami minum titik. Kalian telah membuat persoalan sebelum tugas pokok kita dapat kita selesaikan. Tugas pokok kita tidak akan terganggu. Marilah, cepat sebelum orang-orang itu lolos. Tiga orang yang berada di dalam itu pun kemudian melangkah tertatih-tatih ke pintu. Mulut mereka berbau tuak dan mati mereka separuh terpejam. Ingat, berkata orang yang memanggil mereka, tugas kita adalah menjemput nyidwani dan menculik lagi raraulan. Jika kalian dapat membawa, bawa saja nyilurah agung sedayu. Mungkin akan berarti bagi kalian. Tongkat bajap putih itu sangat berbahaya. Aku tidak melihat senjatanya. Ia tentu tidak membawa tongkat bajap putih jika ia pergi ke pasar. Orang yang agak mabuk tuak itu tertawa. Katanya, jika demikian, aku akan menangkapnya. Tetapi cepatlah sedikit. Kita tidak boleh terlambat. Mereka pun kemudian bergegas turun ke jalan. Seorang di antara mereka hampir saja jatuh terjerambap. Namun orang itu berhasil menguasai keseimbangannya. Orang yang memanggil mereka ke kedai itu pun tiba-tiba memberi isyarat agar mereka berjalan lebih lambat sukar. Mirah, nyidwani dan raraulan hanya beberapa langkah saja di hadapan mereka, berjalan sambil berbincang. Sementara itu, beberapa puluh langkah, kisuluh dan nyisuluh berdiri di pinggir jalan sambil bercakap-cakap pula. Nampaknya mereka sama sekali tidak menghiraukan ketiga orang yang memang mereka tunggu. Apakah mereka tidak mengenali kita desis nyisuluh? Tentu tidak. Jawab kisuluh, dua hari yang lalu, mereka tidak mengetahui bahwa kita telah menemui nyidwani. Mereka tentu mengira bahwa kita hanya kebetulan bersama-sama membeli gula. Nyidwani tentu bukan orang gila yang memberitahukan kehadiran kita di pasar. Bahkan sekarang pun nyidwani yang tentu telah melihat kita berdiri di sini, tidak akan memberitahukan kepada nyilurah dan raraulan. Nyisuluh tersenyum. Katanya kemudian, di belakang mereka, orang-orang kita telah mengikutinya, empat orang. Kisuluh mengangguk-angguk. Katanya, sekarang, raraulan tidak akan lepas lagi. Dalam pada itu, orang berkapak itu pun telah diberitahu pula, bahwa orang yang mereka tunggu telah datang. Ketiga orang yang duduk membelakangi jalan itu pun segera bangkit berdiri. Demikian mereka berbalik, maka mereka pun segera melihat tiga orang perempuan melangkah semakin lama menjadi semakin dekat dengan Kisuluh dan Nyisuluh. Nyidwani yang berjalan di sebelah Sekar Mirah pun berdesisnah, lihat di depan kita itu adalah Kisuluh dan Nyisuluh. Tetapi seperti yang aku katakan, mereka tentu tidak hanya berdua. Orang yang membawa kapak, yang baru saja bangkit berdiri bersama kedua orang yang lain itu, tentu kawan Kisuluh pula. Oh Sekar Mirah mengangguk-angguk, mereka kerahkan orang-orang berilmu tinggi untuk menjemputmu dan mengambil raraulan lagi? Agaknya memang begitu. Nah, apakah Nyilurah siap menghadapi mereka? Tentu, aku sudah siap. Tetapi Nyilurah tidak bersenjata. Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Seakan-akan di luar sadarnya ia pun berdesis, apakah senjata itu penting sekali? Jika kita yakin akan kemampuan kita, maka senjata tidak akan menjadi sangat menentukan. Meskipun demikian, untuk melawan orang-orang yang bersenjata, sebaiknya kita bersenjata pula. Tetapi Nyilurah tidak membawa senjata, Nyai.duani menegaskan. Nyai sebagaimana Kisuluh dan Nyisuluh mempersiapkan day, kita pun sudah mempersiapkan diri pula. Bukankah sejak semula kita sudah menduga, bahwa Kisuluh dan Nyisuluh tidak akan dalang berdua saja? Apakah Nyilurah sudah mempersiapkan diri? Ya, jawab Sekar Mirah. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Ia tidak melihat kekuatan yang ada di belakang Sekar Mirah. Bahkan senjata pun Sekar Mirah tidak membawanya. Dalam pada itu, ketika Kisuluh dan Nyisuluh siap menghentikan Sekar Mirah, Nyidwani dan Rara Wulan, tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang yang membawa masing-masing seikat kayu itu berdesisnah, itulah mereka sudah bosan menunggu di sini. Orang yang berbaring dan wajahnya dengan caping itu pun bangkit sambil berkata perempuan-perempuan itu tidak tahu diri. Mereka membeli kayu lima keping dua ikat, telah memaksa kita menunggu di sini sampai mataku hampir terpejam. Apa kerja mereka di pasar? Jika kita tadi berjalan terus, kita sudah dapat melakukan kerja yang lain. Tidak duduk-duduk saja di sini tanpa arti sama sekali. Kisuluh sempat berpaling. Ternyata kedua orang itu juga menunggu Sekar Mirah. Agaknya Sekar Mirah membeli dua ikat kayu. Tetapi penjualnya harus membawa kayu bakar itu sampai ke rumahnya. Dalam pada itu, Sekar Mirah, Nyidwani dan Raraulan menjadi semakin dekat ketika dengan tidak sengaja Nyidwani berpaling, maka ia pun terkejut dengan serta merta ia pun berdesis nyilurah. Ada empat orang di belakang kita aku yakin, mereka tentu, orang-orang yang akan membantuki suluh dan nyisuluh. Titik. Tanpa segan-segan Sekar Mirah berpaling. Bahkan sempat memandang keempat orang itu dengan teliti. Sambil tersenyum Sekar Mirah pun berkata, ada di antara mereka yang sedang mabuk. Nyidwani mengangguk. Nyisuluh yang melihat sikap Sekar Mirah itu pun berdesis agaknya mereka mulai menjadi curiga. Kita akan segera menghentikan mereka, berkata Kisuluh. Nyisuluh mengangguk kecil. Demikianlah, ketika Sekar Mirah melangkah di depan Kisuluh dan Nyisuluh pun bergeser selangkah maju. Nyidwani masih saja berpura-pura mengenalinya meskipun jantungnya berdegupan semakin cepat. Maaf Nyilurah, berkata Kisuluh, aku mohon kesediaan Nyilurah untuk berhenti sekejap. Sekar Mirah berpaling. Katanya oh, Kisanak menghentikan aku atau orang lain tanda tanya. Nyilurah. Nyilurah Agung Sedayu. Bukankah kau Nyilurah Agung Sedayu? Ya Kisanak. Aku Nyilurah Agung Sedayu. Siapakah Kisanak berdua? Tetapi sebelum Kisuluh menjawab, penjual kayu itulah yang melangkah cepat-cepat mendekat sambil berkata, Nyai. Bagaimana dengan kayunya? Aku sudah menunggu sampai hampir tertidur di sini. Kami berdua minta tambahan upah membawa kayu itu sampai ke rumah Nyilurah, atau aku biarkan kayu itu di sini. Kalian berjanji untuk membawa kayu itu sampai keramah tanpa upah. Kita sudah saling menyetujui harganya. Tetapi tidak untuk menunggu sampai setengah hari. Kenapa kalian tidak langsung ke rumah? Bukankah kalian sudah tahu di mana letak rumahku? Seandainya kami berjalan dahulu, kami pun harus menunggu, karena Nyilurah belum membayar harganya. Sekar Mirah tersenyum. Tetapi debar di jantung Nyidwani menjadi semakin cepat itulah agaknya Nyilurah tampak tenang-tenang saja. Kedua orang penjual kayu itu adalah Sabung Sari dan Sayoga. Karena itu, maka dengan serta merta Nyidwani pun mengamati seikat kayu itu dengan seksama. Darahnya tersuap ketika ia melihat sesuatu yang berkilat di bawah seikat kayu itu. Tongkat baja putih Sekar Mirah. Agaknya Sekar Mirah mengerti bahwa Nyidwani telah mengenali kedua penjual kayu itu dan mengetahui bahwa senjatanya ada di dalamnya. Karena itu, maka ia pun tersenyum sambil berdesis, jadi, kita harus menambai upah kedua penjual kayu ini. Nyidwani menjadi sangat canggung. Tetapi ia belum menjawab, Kisuluh pun telah membentak kedua orang penjual kayu itu, jangan mengganggu. Aku ingin berbicara kepada Nyilurah. Kedua penjual kayu itu tidak melangkah surat tetapi keduanya dengan beraninya menatap Kisuluh. Seorang di antara mereka berkata, aku juga berkepentingan dengan Nyilurah. Aku tidak peduli, jawab Kisuluh. Sementara itu, orang yang bersenjata kapak dan kedua orang kawannya telah berdiri tidak jauh pula dari mereka. Karena itu, maka Kisuluh itu pun kemudian berkata kepada orang yang membawa kapak itu, singkirkan orang-orang ini. Mereka hanya akan menganggu saja. Titik. Orang bersenjata kapak itu pun kemudian berpaling kepada kedua orang penjual kayu itu. Dengan garang ia pun membentak, pergi, atau aku kapak kepalamu. Tetapi, aku telah dirugikan oleh perempuan-perempuan itu. Itu urusanmu. Tetapi kalian harus pergi. Seorang di antara kedua orang penjual kayu itu pun kemudian berkata, jika demikian, aku urusakan saja ikatan kayu ini. Meskipun aku tidak dibayar, tetapi aku akan menjadi puas. Tanpa banyak berbicara orang itu melangkah mendekati orang bersenjata kapak itu sambil berkata, aku pinjam kapakmu. Orang bersenjata kapak itu seakan-akan telah dicengkam oleh suasana yang tidak terelakkan. Ia memberikan begitu saja kepaknya kepada penjual kayu itu. Bahkan Kisuluh, Nyisuluh dan orang-orang yang berdiri di sekitarnya berdiri mematung ketika orang yang menggenggam kapak itu mengangkat kapaknya dan mengayunkannya untuk memotong tali-tali pengikat kayu bakarnya. Kapak itu adalah kapak yang tajam. Sekali sentuh, tali itu pun telah terputus. Orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu pun terbelalak ketika mereka melihat benda-benda yang terselip di antara seikat kayu bakar itu. Sebelum mereka sadar sepenuhnya, maka orang yang mengaku penjual kayu yang seorang lagi telah memungut benda-benda itu dan melemparkannya kepada Nyilurah dan Rarawulan. Sebatang tongkat bajak putih dan sebuah pedang yang masih berada di dalam sarungnya. Sementara itu, Sabung Sari pun telah memungut pedangnya sendiri yang juga berada di antara jelujur-jelujur kayu bakar itu. Gila, Kisuluh dan Nyisuluh pun meloncat mundur. Demikian pula orang yang bersenjata kapak, namun yang kapaknya justru berada di tangan Sabung Sari, serta kedua orang saudara seperguruannya. Empat orang yang berada di belakang Sekar Mirah pun terkejut pula. Seorang yang setengah mabuk berteriak-teriak berikan tongkat bajak putih itu. Yang tertawa kemudian adalah dua orang yang lain, yang berada beberapa langkah di belakang keempat orang itu. Ketika orang-orang yang menghentikan Sekar Mirah itu berpaling, maka mereka pun menjadi tegang. Jantung Nyi Duwani justru berdegup semakin keras. Keduanya adalah Ki Wijil dan Nyi Wijil. Tanpa menghiraukan orang-orang yang kebingunan itu, Ki Wijil dan Nyi Wijil pun melangkah dengan tenangnya mendekati Sayoga sambil berkata, Manakah senjataku? Sabung Sari yang masih memegang kapak itu pun telah memutuskan tali pengikat kayu yang semula diangkat di atas kepala Sayoga. Demikian tali itu putus, maka Sayoga pun segera memungut sepasang pedang seri gunting kuning yang putih itu serta pedang Ki Wijil. Nyi Duwani lah yang kemudian bagaikan membeku di tempatnya. Ternyata Nyi Lurah telah mempersiapkan segala galanya di luar dugaannya. Sementara itu, Nyi Duwani pun sadar bahwa Empu Isanata berada di rumah Ki Lurah Agung. Sedayu tentu ditunggui oleh Ki Jaya Raga. Gigi Ki Suluh dan Nyi Suluh pun gemeretak oleh kemarahan yang menyala di dada Mareka. Sementara itu, Sekar Mirah pun berkata lantang, Kami sudah mengira bahwa saat seperti ini akan datang. Jadi kami pergi ke pasar, maka kalian tentu memanfaatkan kesempatan itu. Ternyata dugaan kami benar. Kalian pun telah membawa beberapa orang berilmu tinggi untuk mengambil raraulan kembali Tetapi tentu saja bahwa kami tidak akan memberikannya. Dalam pada itu, Nyi Duwani pun berdesis, Nyi Lurah. Ternyata sekali lagi Nyi Lurah mengelawari aku. Apa aku mengelabungi Nyi Duwani sekarang ini? Nyi Duwani tidak menjawab. Tetapi Sekar Mirah melihat mata perempuan itu menjadi basah. Nyi Duwani berkata Ki Suluh, jangan cemas. Kami akan membebaskan Nyi Duwani sekaligus mengambil kembali raraulan. Tidak seorang pun ikan dapat mencegah kami. Nyi Duwani termangu-mangu sejenak. Sementara itu Sekar Mirah menjadi tegang. Bahkan Sekar Mirah itu pun telah memutuskan di dalam hatinya, Jika Nyi Duwani berhianat dan berpihak kepada Ki Suluh dan Nyi Suluh, Maka tidak ada pilihan daripada menghabisinya. Sekar Mirah merasa sudah cukup bersabar menghadapi perempuan itu. Namun ternyata Nyi Duwani itu menjawab, Maaf, Ki Suluh dan Nyi Suluh. Tenagaku tidak dapat aku pergunakan seutuhnya. Kilurah Agung Sedayu masih belum membebaskan aku, sehingga untuk melawan kanak-kanak pun aku tidak akan mampu sekarang ini. Kau harus mencoba. Aku tidak ingin membunuh diri. Kecuali jika Ki Suluh mampu membebaskan aku, Sehingga aku akan dapat bertempur bersama Ki Suluh dan Nyi Suluh. Ki Suluh termangu-mangu sejenak. Namun orang yang agak mabuk itu tiba-tiba berteriak, Apa peduli kita dengan kemampuan Nyi Duwani yang terbelenggu? Kita bunuh saja mereka semuanya. Kita bawa Nyi Duwani dan Raraulan bersama kita. Salah seorang saudara seperguruan orang berkapak itu pun menyahut tidak kalah lantangnya apalagi yang kita tunggu. Orang berkapak itu tiba-tiba berteriak, Kembalikan kapaku. Sabung Sari tertawa. Katanya, Kenapa kau berikan kapakmu kepadaku? Kau harus bertempur tanpa senjata. Akulah yang akan memergunakan kapakmu ini. Setan kau. Cepat berikan, Atau aku belah kepalamu. Dengan apa kau memelah kepalaku? Orang bersenjata kapak itu mengeram. Senjatanya sudah berada di tangan lawannya. Demikian mudahnya. Kedua saudara seperguruan orang bersenjata kapak itu pun kemudian telah mencabut golok mereka. Dengan garang mereka menyerang Sabung Sari dan Sayoga. Namun Sabung Sari dan Sayoga pun sudah siap menghadapi mereka, sehingga karena itu, maka mereka pun telah terlibat dalam pertempuran yang garang. Sabung Sari justru telah menyelipkan pedangnya yang masih berada di sarungnya pada ikat pinggangnya, sementara ia telah mempergunakan kapak yang di tangannya itu sebagai senjata. Namun ternyata Sabung Sari juga memiliki kemampuan untuk mempermainkan kapak yang berat itu. Bahkan di tangan Sabung Sari kapak itu tidak kalah berbahayanya daripada apabila kapak itu berada di tangan pemiliknya. Ki Suluh dan Nyi Suluh juga tidak menunggu lebih lama lagi. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, Ki Wijil dan Nyi Wijil telah berada di hadapan mereka. Dengan nada rendah Ki Wijil berkata, biarlah yang tua-tua membuat arna permainan sendiri Ki Sanak. Ternyata orang-orang Tanah Perdikan itu licik, geram Ki Suluh. Ah, Ki Wijil berdesah, apanya yang licik? Permainan kita adalah permainan yang menarik. Kita saling merunduk. Apa salahnya? Memang tidak ada yang salah. Tetapi jangan menyesal jika permainan ini membawa akibat buruk bagimu dan barangkali juga bagi perempuan yang agaknya istrimu itu. Ya, ia adalah istriku. Ia akan dapat bermain dengan istrimu. Sebenarnya istriku lebih senang bermain dakon daripada bermain pedang. Tetapi jika istrimu menghendaki, maka agaknya istriku juga tidak berkeberatan. Nyisuluhlah yang menyahut baiklah. Tetapi jangan kau tangisi jika istrimu terbunuh. Aku lebih suka berkata berterus terang bahwa aku akan membunuh istrimu. Ki Wijil pun tertawa. Katanya, istriku akan dapat menjaga dirinya sendiri. Kami pun sudah berjanji bahwa kami akan saling menangisi jika salah seorang di antara kami terbunuh dalam pertempuran. Tetapi jika kami berdua terbunuh bersama-sama, maka tidak akan ada yang menangisi kami namun kami akan memilih untuk dapat bertahan hidup. Kami lebih senang membunuh daripada dibunuh. Ki Suluh mengerutkan dahinya namun sebelum ia berkata sesuatu Nyisuluh sudah menyingsingkan kain panjangnya. Agaknya ia memang sudah bersiap dengan pakaian khususnya di bawah pakaian perempuannya. Nyi Wijil telah bersiap pula bahkan ia tidak sekedar menyingsingkan kain panjangnya tetapi Nyisuluh sengaja melepas kain panjangnya dan bahkan bajunya. Ki Suluh dan Nyisuluh terkejut ia melihat seorang perempuan dengan pakaian yang ciri-cirinya dapat dikenalinya. Hampir berbareng Ki Suluh dan Nyisuluh berdesis. Seri Gunting Kuning Kalian pernah bertemu dengan Seri Gunting Kuning bertanya Nyi Wijil. Ki Suluh dan Nyisuluh itu pun menjeleng. Dengan nada berat Ki Suluh berkata, Aku belum pernah bertemu dengan orangnya tetapi aku mengenal ciri-cirinya. Beruntunglah bahwa akhirnya aku sempat juga berhadapan dengan Seri Gunting Kuning. Baiklah. Aku tidak akan memberikan tanggapan apapun juga. Nah, sekarang bersiaplah. Nyi Wijil sempat mengulung pakaian perempuannya dan melemparkannya ke onggokan kayu bakar yang telah terserah karena talinya sudah diputus. Sejenak kemudian, Nyi Wijil itu pun telah bertempur melawan Nyisuluh. Dua orang yang tamburnya sudah mulai beruban. Namun ternyata keduanya masih mampu bergerak dengan cepat dan tangkas. Sementara itu, Ki Suluh harus berhadapan dengan Ki Wijil. Keduanya pun adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Yang kemudian harus berhadapan dengan orang-orang yang berbau tewak itu adalah Sekar Mirah dan Raraulan. Sekar Mirah sendiri tidak cemas tentang dirinya sendiri. Tetapi Sekar Mirah cemas ketika ia menyadari bahwa Raraulan harus berhadapan dengan dua orang lawan. Untunglah bahwa kedua-duanya tidak berada dalam kesadaran penuh. Seorang di antara mereka masih merasa pening karena mabuk, sementara kawannya lebih berat lagi. Matanya sedikit kabur. Otaknya tidak dapat bekerja sepenuhnya. Sementara itu, Sekar Mirah juga harus bertempur melawan dua orang. Meskipun seorang di antaranya sedikit mabuk, tetapi orang itu masih mampu mengatasi mabuknya, sehingga orang itu mampu bertempur dengan baik. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja beberapa orang datang menghambur. Mereka adalah para pengikut kisah balintang. Meskipun mereka bukan orang-orang berilmu setinggi orang-orang yang lebih dahulu hadir di tempai itu, namun jumlah mereka ternyata cukup banyak. Sekar Mirah memang menjadi cemas. Jika lawan Raraulan bertambah lagi, maka ia akan benar-benar dalam keadaan bahaya. Karena itu, maka tongkat Sekar Mirah pun segera terayun-ayun mengerikan. Apalagi lawan-lawannya menyadari, bahwa tongkat bajap putih itu adalah senjata pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati, sehingga pengaruhnya sangat terasa dalam pertempuran itu. Kedua lawan Sekar Mirah tidak mau dengan serta-merta membenturkan senjata-senjata mereka pada tongkat bajap putih itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian, maka orang-orang yang datang menghambur dari beberapa arah itu telah mengepung arna pertempuran. Kisuluh lah yang kemudian meneriakan aba-aba kepung mereka. Kali ini tidak boleh gagal. Orang-orang yang datang kemudian itu pun kemudian bukan sekedar melingkari arna pertempuran. Tetapi mereka mulai bergerak berputaran. Kepungan mereka menjadi semakin rapat. Seorang-seorang mulai terlepas dari lingkaran yang menyusup ke dalam arna pertempuran. Sekar Mirah benar-benar menjadi cemas. Tiga orang dengan cepat bergerak di sekitar Rara Wulan. Mereka sadar betul, bahwa gadis itu adalah sasaran utamanya. Sedangkan tiga orang yang lain dengan cepat mulai mendekati Nyidwani. Perempuan itu pun harus dibebaskan dari tangan orang-orang tanah perdikan menoreh. Rara Wulan telah mengerahkan segenap kemampuannya. Orang-orang yang mabuk itu masih dapat diimbanginya tetapi ketika kemudian datang lagi tiga orang yang mengeroyuknya maka Rara Wulan pun segera mengalami kesulitan. Sekar Mirah yang melihat keadaannya, berusaha untuk dapat membantunya. Tetapi beberapa orang dengan sengaja telah memisahkannya dari Rara Wulan. Sementara itu, ketika tiga orang yang mendekati Nyidwani bersiap untuk membawanya, maka Nyidwani itu pun berkata tunggu. Aku ingin melihat orang-orang itu tidak berdaya lagi. Karena itu, maka ketiga orang itu tidak segera membawa Nyidwani pergi. Mereka hanya membawa Nyidwani menepi. Dalam pada itu, betapapun Sekar Mirah berusaha tetapi ia benar-benar telah terkepung pula jaraknya dengan Rara Wulan justru menjadi semakin jauh. Sabung Sari juga melihat kesulitan yang dialami oleh Sekar Mirah. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus memecahkan perlawanan saudara seperguruan orang berkapak iu serta orang berkapak itu sendiri, yang kemudian telah merebut senjata salah seorang pengikut kisah Balintang yang datang kemudian. Bukan saja Sekar Mirah, Sabung Sari dan Sayoga sajalah yang menjadi gelisah melihat Rara Wulan. Tetapi Ki Wijil dan Nyi Wijil pun menjadi gelisah pula tugas mereka semuanya adalah melindungi Rara Wulan, sementara Rara Wulan berada dalam bahaya bahkan Nyidwani pun menjadi gelisah pula ia tidak lagi merasa cemburu seandainya Rara Wulan berhasil. Diambil lagi oleh para pengikut kisah Balintang. Tetapi ada semacam ketidakikhlasan melihat Rara Wulan, yang menurut pendapatnya adalah seorang gadis yang baik, jatuh di tangan orang-orang yang akan memergunakannya untuk memeras tongkat baja putih. Sementara, tongkat baja putih itu akan diperuntukkan baginya. Dalam keadaan yang paling gawat, hampir saja Nyidwani justru akan terjun untuk ikut melindungi Rara Wulan. Namun dengan demikian, akibatnya tentu akan sangat buruk baginya. Dengan demikian perasaan Nyidwani benar-benar terbelah. Di satu sisi ia masih tetap merasa bagian dari kisah Balintang, di sisi lain, ia tidak sampai hati melihat Rara Wulan berada di tangan orang-orang kasar itu. Sementara itu, sabung sari yang gelisah, hampir saja mengeterapkan ilmu puncaknya untuk menyelesaikan lawan-lawannya dengan cepat. Apapun akibatnya mungkin lawan-lawannya juga memiliki ilmu simpanan yang akan dapat mengimbangi ilmunya. Namun ia tidak akan membiarkan Rara Wulan jatuh ke tangan para pengikut kisah Balintang lagi setelah dengan susah payah mereka berusaha membebaskannya. Namun sebelum hal itu dilakukan, maka sabung sari pun menarik nafas panjang, ia sempat meloncat mengambil jarak untuk melihat sekelompok pengawal berlari-lari ke Arna pertempuran. Di antara mereka adalah gelagah putih. Sekar Mirah pun tersenyum melihat kehadiran gelagah putih. Hampir, di luar sadarnya Sekar Mirah itu pun berkata, kau datang tepat pada waktunya, gelagah putih. Gelagah putih menjawab dengan lambayan tangannya. Namun dengan cepat anak muda itu telah menyuruk memasuki Arna pertempuran. Kisuluh dan Nyisuluh melihat kehadiran beberapa orang pengawal. Namun mereka masih tetap yakin, bahwa sekelompok orang yang dipimpinnya itu akan mampu menjemput Nyidwani dan menculik Rara Wulan lagi. Sebenarnya lah Rara Wulan yang sudah menjadi cemas, sempat melonjak ke girangan ketika ia melihat gelagah putih sudah berada di sebelahnya. Ketika gelagah putih berada selangkah di sebelahnya Rara Wulan itu pun berkata, kau menunggu sampai jantungnya hampir berhenti berdetak. Gelagah putih tertawa sambil berion catat katanya, aku menunggu isyarat dari seorang pengawal yang aku tugaskan untuk mengawasi keadaan. Rara Wulan tidak bertanya lagi. Tetapi kehadiran gelagah putih membuat kemampuannya seakan-akan bertambah-tambah. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran pun segera berubah. Para pengawal pun langsung menyerang orang-orang yang mengepung Arna pertempuran. Mereka telah memecahkan kepungan yang dilakukan oleh para pengikut kisah balintang. Tiga orang yang berusaha menangkap Rara Wulan pun telah meninggalkan gadis itu karena mereka harus mempertahankan dirinya sedangkan tiga orang yang melindungi Nyidwani pun telah terdesak pula. Para pengawal tanah perdikan menyerang mereka dengan garangnya sehingga mereka tidak dapat bertahan di tempatnya. Nyidwani berdiri saja bersandar dinding. Ia tidak dapat melibatkan diri dalam pertempuran itu. Ia tidak tahu di mana ia harus berdiri. Kisuluh yang bertempur melawan Kiwijil yang melihat pertempuran itu berkata, Orang tanah perdikan ini benar-benar licik. Kalian tidak berani berbuat sesuatu tanpa membuat sebuah jebakan seperti ini. Kenapa kalian tidak berani menantang kami beradu dada? Kenapa kalian harus dengan licik menjebak kami? Sudah aku katakan bahwa kami memang sedang saling merunduk. Apakah kalian tidak sedang menjebak kami? Persetan, geram Kisuluh. Lalu katanya, dalam keadaan seperti ini, maka kami akan dapat berbuat apa saja agar rencana kami dapat berhasil. Jika kau dapat berbuat apa saja untuk mencapai hasil yang sudah kalian rancang, maka kami pun dapat berbuat apa saja untuk menggagalkan rencana kalian. Kisuluh tidak menyahut lagi. Serangan-serangannya pun datang membadai, melibat pertahanan Kiwijil. Tetapi Kiwijil yang berilmu tinggi itu tidak mudah ditundukan. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin lama. Semakin sengit keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Tidak jauh dari keduanya, Nyi Suluh tengah bertempur melawan Nyiwijil. Ternyata pedang rangkap Nyiwijil telah membuat Nyi Suluh setiap kali berloncatan mundur untuk mengambil jarak. Serangan-serangan Nyiwijil yang mengenakan ciri-ciri serigunting kuning, datang seperti banjir. Orang berkapak yang kehilangan kapaknya itu pun menyerang Sabung Sari dengan garangnya. Seorang saudara seperguruannya telah membantunya, melibat Sabung Sari dari arah yang berbeda. Tetapi Sabung Sari yang bersenjata kapak itu ternyata mampu mengimbangi kedua lawannya. Kapaknya yang besar itu berputaran dengan cepat kapak yang besar dan berat itu sama sekali tidak menghambat gerakan Sabung Sari. Orang yang memiliki kapak itu menjadi haran. Meskipun lawannya itu tidak terbiasa memergunakan kapak, namun, kemampuannya tidak kalah dari kemampuan pemilik kapak itu sendiri. Meskipun demikian, dua orang saudara seperguruan itu merupakan lawan yang berat bagi Sabung Sari. Beberapa kali Sabung Sari itu terdesak surut namun Sabung Sari dengan cepat mampu mengatasinya dan memperbaiki keadaannya. Di sebelahnya, Sayoga bertempur dengan garangnya. Seorang saudara seperguruan orang berkapak itu berusaha untuk menekannya dengan mengerahkan kemampuannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya Sayogalah yang kemudian menekan orang itu semakin lama semakin berat meskipun orang itu meningkatkan ilmunya semakin tinggi, tetapi tataran kemampuan Sayoga memang lebih tinggi dari lawannya. Meskipun demikian, jika Sayoga sedikit saja lengah atau membuat kesalahan, maka Ja akan segera mengalami kesulitan. Sekar Mirah masih berloncatan dengan tongkat baja putihnya lawannya kemudian memang tidak hanya dua orang, sedangkan yang seorang bahkan agak mabuk. Tetapi kemudian telah melibatkan diri beberapa orang pengikut kisah balintang. Namun para pengawal Tanah Perdikan tidak membiarkan Sekar Mirah bertempur seorang diri melawan beberapa orang sekaligus. Dalam pada itu, sebagaimana diperhitungkan oleh Sekar Mirah sebelumnya, pertempuran itu telah menimbulkan keributan. Beberapa orang yang pulang dari pasar menjadi bingung. Mereka berlari-larian menjauhi arna pertempuran. Ketika orang-orang yang masih berada di dalam pasar mendengar berita pertempuran itu, mereka pun menjadi kalut. Namun beberapa orang pengawal Tanah Perdikan yang sudah memperhitungkan hal itu, telah berada di pasar untuk menenangkan mereka. Setidak-tidaknya untuk mengurangi kekalutan yang terjadi. Bersama petugas yang mengurusi pasar itu, mereka mencoba untuk mengurangi kebingungan mereka yang masih berada di pasar. Jangan bingung, teriak salah seorang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan pasar. Kami masih tetap ada di sini. Beberapa orang pengawal akan melindungi kita semuanya. Sementara pertempuran ini terjadi di kejauhan. Sebagian dari orang-orang yang masih berada di pasar itu memang dapat ditenangkan. Tetapi yang lain berlari-larian meninggalkan dagangan mereka. Tetapi untunglah, bahwa pasar itu memang sudah tidak terlalu ramai, sehingga para petugas dapat mengatasi pengamanan barang-barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Terutama Ki Suluh dan Nyi Suluh yang bertempur melawan Ki Wijil dan Nyi Wijil. Agaknya kedua belah pihak memang orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga arna pertempuran itu pun kemudian menjadi bagaikan angin pusaran. Kedua belah pihak saling menyerang, saling bertahan. Benturan-benturan pun terjadi semakin sering. Dentang senjata disertai dengan bunga api yang berhamburan. Dalam pada itu, ternyata sabung sari masih juga mempergunakan kapak. Rasa-rasanya kapak yang besar dan berat itu sesuai baginya meskipun kedua orang lawannya menekannya terus, namun sabung sari masih mampu mengatasinya. Apalagi ketika para pengawal tanah perdikan menoreh ikut melibatkan diri. Maka beban sabung sari menjadi semakin ringan. Sementara itu, gelagah putih bertempur dengan garangnya pula apalagi ketika di tangan ia telah tergenggam ikat pinggangnya. Maka satu-dua orang pengikut sabalintang itu pun telah terlempar dari arna. Namun dalam pada itu, orang yang semula mabuk, semakin lama justru semakin menyadari apa yang telah terjadi karena itu, maka perlahan-lahan orang itu mulai menguasai penalarannya sehingga ilmunya menjadi semakin mapan. Gelagah putih yang menghadapinya menyadari pula bahwa orang itu menjadi semakin berbahaya ketika ilmunya menjadi mapan, maka ternyata orang itu adalah orang yang berilmu tinggi. Sebenarnya gelagah putih masih mempunyai kesempatan, selagi orang itu belum menguasai kesadarannya sepenuhnya untuk menyelesaikannya. Tetapi gelagah putih tidak sampai hati untuk melakukannya seandainya gelagah putih membunuhnya maka rasa-rasanya ia telah membunuh orang yang tidak berdaya. Karena itu, maka gelagah putih pun menunggu orang itu menyadari keadaannya sepenuhnya, sementara itu ia bertempur melawan beberapa orang pengikut kisah balintang yang menyerangnya bersama-sama. Dalam pada itu, Raraulan juga bertempur melawan seorang yang mabuk pula. Bahkan agak lebih berat dari orang yang melawan gelagah putih. Namun Raraulan pun tidak menghujamkan senjata ke perut orang itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka keseimbangan pertempuran itu pun mulai menjadi condong. Para pengikut kisah balintang yang dipimpin oleh Kisuluh dan Nyisuluh menjadi semakin terdesak. Mereka semakin kesulitan menghadapi orang-orang berilmu tinggi dari tanah perdikan menoreh. Semula Kisuluh dan Nyisuluh menganggap bahwa tugas itu adalah tugas yang sederhana saja. Mencegat Nyilurah, Nyidwani dan Raraulan. Dengan cepat mereka menangkap Raraulan dan membawanya pergi bersama Nyidwani jika Nyilurah Agung sedayu bereras untuk bertahan, maka jika perlu perempuan itu harus disinkirkan. Tetap yang terjadi ternyata tidak sebagaimana direncanakan. Ternyata telah bertemu dengan orang-orang berilmu tinggi dari tanah perdikan. Bahkan di antara mereka terdapat serigunting kuning. Dengan demikian, Kisuluh dan Nyisuluh harus menilai keadaan dengan seksama. Apalagi mereka menyadari semakin lama kedudukannya menjadi semakin sulit satu-satunya para pengikut Kisabalintang yang menyertainya telah terlempar dari arna, terpelanting jatuh dengan luka yang menganga di tubuh mereka. Sementara itu, yang justru berada di lingkaran yang mengepung arna pertempuran itu adalah para pengawal tanah perdikan. Karena itu, maka Kisuluh pun harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sambil bertempur Kisuluh itu pun terdengar meneriakan aba-aba yang tidak dimengerti. Beberapa orang menyahut perintah-perintah itu dengan isyarat yang juga tidak dapat dimengerti. Namun sesaat kemudian, para pengikut Kisabalintang yang dipimpin oleh Kisuluh dan Nyisuluh itu seakan-akan telah menghentak seluruh arna mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Orang-orang tanah perdikan menoreh itu memang terkejut. Beberapa orang di antara mereka pun telah terdesak mundur. Namun yang terjadi kemudian, Kisuluh telah memberikan isyarat yang tidak dapat dimengerti pula isyarat yang disahut oleh beberapa orang yang lain berturut-turut. Yang terjadi kemudian memang mengejutkan. Beberapa orang yang nampak terpercaya di antara mereka telah berusaha berkumpul dan bergabung dengan Kisuluh dan Nyisuluh. Dengan gerakan-gerakan yang aneh, tetapi terkendali mereka telah mengacaukan arna pertempuran. Pada saat yang demikian itulah, Kisuluh dan Nyisuluh berusaha untuk melepaskan diri dari arna pertempuran. Apostrof. Ki Wijil dan Nyisuluh menjadi ragu-ragu kekalutan yang terjadi itu berhasil memberi kesempatan sesaat kepada Kisuluh dan Nyisuluh untuk melarikan diri dari pertempuran. Ki Wijil dan Nyisuluh memang kehilangan waktu sesaat agaknya para pengikut Kisabalintang adalah orang-orang yang mempunyai kesetiaan yang tinggi mereka tidak menghiraukan keselamatan mereka sendiri saat mereka menghalangi orang-orang berilmu tinggi tanah perdikan menoreh untuk mengejar para pemimpin mereka. Terutama Kisuluh dan Nyisuluh. Sementara itu tiga orang yang sedang mabuk meskipun semakin menyadari keadaannya, namun mereka tidak dapat melarikan diri. Sedangkan orang berkapak yang kehilangan kapaknya terkapar dengan luka yang menganga di dadanya oleh kapaknya sendiri, orang itu sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa ia akan terbunuh oleh senjata yang sangat diandalkannya itu. Ada pun seorang saudara seperguruannya yang bertempur melawan Sayoga pun akhirnya harus mengalami nasib buruk sebagaimana orang bersenjata kapak itu. Keduanya tidak akan pernah dapat bangkit lagi. Beberapa orang pengikut Kisabalintang yang lain, sebagian mampu melarikan diri bercerai-berai. Namun sebagian yang lain, telah tertangkap dan menyerah. Sekar Mirah pun kemudian memerintahkan para pengawal untuk membawa para tawanan itu langsung ke banjar padukuhan induk. Mereka akan diserahkan kepada prastawa. Selaku pimpinan pengawal tanah perdikan itu. Sedangkan gelagah putih akan ikut bersama para pengawal itu untuk mengawasi para lawanan bersama Sabung Sari dan Sayoga. Aku akan menghadap Ki Gede untuk memberikan laporan. Berkata Sekar Mirah kemudian. Bersama Rara Wulan, Sekar Mirah pun langsung ke rumah Ki Gede, sementara Ki Wijil dan Nyi Wijil membawa Nyi Duwani kembali ke rumah Agung Sedayu. Jadi Nyi Lurah tidak bersama Ki Lurah ketika pertempuran itu terjadi tanda tanya. Kakang Agung Sedayu pergi ke barak, Ki Gede, jawab Sekar Mirah. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, satu langkah yang sangat berbahaya bagi Nyi Lurah. Tetapi aku bersama Ki Wijil dan Nyi Wijil. Sedangkan gelagah putih, Sabung Sari dan Sayoga, anak laki-laki Ki Wijil, ada bersamaku pula. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Nyi Lurah. Tetapi lain kali, Nyi Lurah sebaiknya membawa pengawal lebih banyak. Kami sedang memancing kehadiran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Kisabalintang, Ki Gede. Jika kami nampak mempersiapkan kekuatan yang besar, mereka tidak akan berani muncul. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menangkap mereka. Dari mereka kita berharap untuk mendapatkan lebih banyak keterangan tentang usaha Kisabalintang untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati. Sementara itu, Kakang Agung Sedayu dengan sengaja tidak menampakkan dirinya. Jika ada di antara mereka yang melihat Kakang Agung Sedayu maka urapan kita tidak akan mengena. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun ada kekaguman di dalam hatinya, bahwa Nyi Lurah Sekar Mirah dan Raraulan. Itu memiliki keberanian yang sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa Raraulan merupakan sasaran utama mereka, namun Raraulan sama sekali tidak berkeberatan dipergunakan sebagai umpan. Sayang, bahwa Kisabalintang sendiri tidak turun ke Arna berkata Sekar Mirah kemudian. Mudah-mudahan kita akan mendapat keterangan lebih banyak lagi dari mereka yang tertangkap berkata Ki Gede. Sekar Mirah pun kemudian berkata, nanti Kakang Agung Sedayu tentu juga akan menghadap Ki Gede. Baiklah. Agaknya memang masih banyak yang harus dibicarakan. Demikianlah, maka Sekar Mirah dan Raraulan pun meninggalkan rumah Ki Gede. Sepanjang jalan keduanya telah berbicara tentang Nyi Duwani. Kepercayaan mereka kepada Nyi Duwani pun menjadi semakin tinggi. Nampaknya Nyi Duwani telah benar-benar menyadari bahwa langkah Kisabalintang tidak akan sampai ketujuan berkata Sekar Mirah. Raraulan pun mengangguk sambil menjawab, agaknya Nyi Duwani tahu bahwa tidak akan ada gunanya langkah itu dilanjutkan lagi. Ketika mereka sampai di rumah, maka Nyi Duwani sedang duduk terpekur di hadapan ayahnya dan Ki Jaya Raga. Nampaknya Nyi Duwani telah melaporkan apa yang telah terjadi di jalan pulang dari pasar. Kau harus dapat melupakan Kisabalintang dengan mimpinya itu, Duwani. Nyi Duwani mengangguk. Kau tahu, isi dari sekelompok orang yang mendukung gagasan Kisabalintang. Kau pun tahu, pamrih apa yang sebenarnya bergejolak di dalam dada mereka. Kau pun tahu dengan siapa saja Kisabalintang bekerja sama? Jika kita jujur, kita harus mengakui, berapakah di antara mereka yang mendukung gagasan Kisabalintang itu bekas orang dari perguruan Kedung Jati yang lama? Nyi Duwani tidak menjawab. Kepalanya yang tunduk itu pun menjadi semakin tunduk. Dengan nada kebapakan empuisa natapun berkata Duwani. Selama ini pendapat kita sulit untuk bertemu. Jika aku mengikuti langkahmu, semata metu karena aku tidak ingin kehilangan satu-satunya anakku yang masih dapat aku pandang. Kau tahu, dua orang saudaramu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak kita ketahui kemana perginya. Kau yang bungsu di antara tiga orang anakku, tidak akan aku relakan pergi tanpa aku ketahui kemana perginya. Nyi Duwani sama sekati tidak menyahut, jika aku selalu mengikutimu, jangan kau artikan bahwa aku mendukung segala solah tingkahmu. Karena aku sudah berputus asa untuk dapat mencegahmu, maka yang dapat aku lakukan adalah mengikutimu kemana kau pergi. Aku mohon maaf, ayah, desis Nyi Duwani sambil mengusap air matanya yang mengembun di pelupuknya. Kau belum terlambat, berkata empuisa nata, di sini kau berada dalam lingkungan yang mapan dan dalam suasana yang mapan pula. Kau pun akan mendapat perlindungan dari penghuni rumah ini seandainya ada orang lain yang memaksamu untuk pergi bersamanya. Ya ayah, nah, kau harus mengucap syukur, bahwa pada suatu saat kau bertemu dengan Kilurah, Nyilurah dan sana kadang kita yang lain di sini, sehingga kau masih sempat merubah haluan perjalanan hidupnya. Sudah waktunya kau menyebut nama yang Maha Agung. Ya ayah, jawab Nyi Duwani. Sebenarnya lah Nyi Duwani memang mempunyai kesempatan untuk mengkaji kembali jalan hidup yang telah ditempuhnya di rumah Kilurah Agung Sedayu. Nyi Duwani mendapat kesempatan untuk melihat jejak yang pernah ditinggalkannya di perjalanan hidupnya. Nyi Duwani pun sempat pula menuai sikap dan tingkah laku kisah balintang dan kawan-kawannya. Sebagian dari orang-orang yang mendukungnya, namun yang juga sebagian yang lain yang sekedar mempergunakan nama perguruan Kedung Jati sebagai tirai untuk menutup wajah mereka yang hitam lekam. Dalam pada itu, orang-orang yang tertangkap, Kilurah Agung Sedayu mendapat beberapa keterangan yang pernah didengarnya sebelumnya. Dugaan bahwa beberapa orang yang lepas dari Istana Patit telah melibatkan diri, ternyata bukan sekedar bayangan-bayangan hantu di malam hari. Bersama Ki Gede, Agung Sedayu telah memanggil para tawanan itu berganti-ganti sementara tempat tahanan mereka pun dipisahkan yang satu dengan yang lain. Jawaban mereka ternyata hampir bersamaan. Bahkan mereka dapat menyebut satu-dua nama orang Pati dan orang Jipang yang bergabung dengan kisah balintang. Aku akan menghadap Ki Patih Mandaraka, Ki Gede berkata Kilurah Agung Sedayu. Ya, sebaiknya Ki Lurah memang mencari kebenaran dari cerita-cerita orang-orang itu. Mungkin untuk sekedar mengurangi kesalahannya, mereka asal saja bicara. Tetapi apa yang mereka katakan hampir bersamaan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya pengakuan mereka akan merupakan masukan bagi Ki Patih. Sementara itu Ki Lurah dapat mencari kebenaran dari cerita-cerita mereka. Di rumahnya, Agung Sedayu pun sudah berbicara pula dengan Sekar Mirah pada kesempatan tersendiri. Seperti yang pernah dilakukan. Sekar Mirah tidak usah memberitahukan kepada siapapun bahwa ia akan pergi ke Mataram. Aku akan membawa pengawal dari Barak berkata Agung Sedayu kepada istrinya. Kapan kakang akan pergi besok? Jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya bukankah kakang tidak bermalam di Mataram. Rencanaku tidak, Mirah. Tetapi jika hal itu terjadi, kau dapat mengatakan kepada para tamu kita bahwa ada persoalan yang penting yang harus diselesaikan di Barak. Persoalan ke dalam. Penertiban, begitu? Agung Sedayu tertawa. Katanya ia, penertiban seperti yang direncanakan, maka di keesokan harinya Agung Sedayu berangkat seperti biasanya dari rumahnya ke Barak. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Agung Sedayu akan langsung pergi ke Mataram selain Sekar Mirah. Di Barak Agung Sedayu memerintahkan dua orang prajurit pilihan untuk menyertainya ke Mataram. Ketika Agung Sedayu sampai di Mataram, Ki Patih sedang menghadap Panembahan Senapati, sehingga Agung Sedayu harus menunggu sampai Ki Patih kembali ke Kepatihan. Baru ketika matahari melewati puncaknya, Ki Patih Mandaraka kembali dari Istana Panembahan Senapati. Ketika Ki Patih melihat Agung Sedayu, maka dengan serta merta kilurah Agung Sedayu itu pun segera dipanggil menghadap. Seperti sebelumnya, maka kedua orang prajurit yang menyertai Agung Sedayu itu ditinggalkannya di tempat para prajurit bertugas berjaga-jaga. Marilah kilurah Ki Patih itu mempersilahkannya. Agung Sedayu itu diterimanya di serambil sebelah kanan. Kau membawa berita baru bertanya Ki Patih itu kemudian. Agung Sedayu itu mengangguk dalam-dalam sambil menjawab dia, Ki Patih. Ki Patih mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya berita apakah yang kau bawa kilurah tanda tanya. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Ia pun telah menceritakan hasil pembicaraannya dengan orang-orang yang berhasil ditawan bahwa memang ada orang-orang dari Patih, Jipang dan Demak yang terlibat langsung dalam usaha kisah balintang untuk menegakkan kembali panji-panji perguruan yang pernah dipimpin oleh Ki Patih. Ki Patih pun mengangguk-angguk pula. Katanya, aku juga mendapat keterangan sementara, kilurah. Sebagian dari para petugas Sandi sudah mendahului kawan-kawannya untuk memberikan laporan. Memang ada orang-orang Patih, Jipang dan bahkan Demak yang terlibat dengan demikian. Berdasarkan laporan para petugas Sandi dan pembicaraanmu dengan para tawanan, maka kita hampir memastikan bahwa telah tersusun satu jaringan yang luas yang yang terdiri dari golongan dan gerombolan yang berbeda-beda yang untuk sementara dapat bekerja sama. Ya, Ki Patih. Agaknya jaringan itu pertama-tama mengarahkan perhatiannya kepada tanah perdikan menoreh. Mungkin mereka memang merencanakan sejak mula-mula. Tetapi mungkin juga gagasan itu timbul demikian mereka berusaha untuk menguasai tongkat baja putih yang ada di tangan Sekar Mirah. Agaknya untuk menegakkan kedudukannya sebagai pemimpin, kisah balintang ingin menguasai tongkat baja putih, ingin menguasai tongkat baja putih kedua-duanya sementara itu ada seorang perempuan yang bersedia mendampinginya. Terima kasih telah menonton!